Waktu berlalu hari demi hari, di sekitar warisan Tiga Raja, Gunung Sanca berada dalam keadaan bergejolak. Banyak pahlawan dao jahat, orang-orang dao benar, dan orang-orang dari semua agama dan sembilan aliran pemikiran bergegas mendekat. Pada awalnya, klan sang mengendalikan situasi, terus meningkatkan pasukannya dan menduduki pintu masuk warisan, menunjukkan tekad mereka untuk mendapatkan warisan. Selanjutnya, klan Wu bergerak dan mematahkan blokade klan sang. Setelah itu, beritanya menyebar. Warisan Tiga Raja adalah tanah terberkati dari peringkat enam Gu Imortal saat itu. Orang-orang menjadi gempar dan banyak orang berbondong-bondong menuju Gunung Sanca. Klan super lainnya juga terkejut dan mengirimkan tim Master Gu terkuat mereka. Kali ini, bahkan klan sang dan klan Wu tidak dapat menghentikan tren besar ini. Situasi Gunung Sanca menjadi kacau balau. Orang meninggal setiap hari untuk memperjuangkan kesempatan memasuki warisan, orang-orang dari jalur yang benar dan jahat, orang-orang dari jalur setan, dan orang-orang dari jalur yang benar bertarung dengan sengit. Setiap perubahan situasi Gunung Sanca mempengaruhi hati banyak orang. Fang Yuan juga sangat memperhatikan hal ini. Warisan telah dibuka lebih dari setengah bulan. Beberapa orang sudah mendapatkan manfaat dari warisan tersebut, hal ini merangsang semangat setiap orang untuk mendalami warisan tersebut. Namun manfaat ini tidak berarti apa-apa bagi Fang Yuan. Dia memiliki kenangan kehidupan sebelumnya dan tahu bahwa esensi sebenarnya dari warisan tiga raja ada di bagian terdalam dari warisan tersebut. Untuk mencapainya, setidaknya terdapat 100 pos pemeriksaan dan membutuhkan banyak waktu serta tenaga. Terkadang, mereka tersesat dan terjebak dalam kabut, tidak dapat menemukan jalan keluar. Terkadang, mereka diserang oleh kelompok anjing dan banyak Master Gu yang mati secara tragis karena gigitan anjing. Ketiga raja itu adalah orang-orang jalur iblis dan ini adalah warisan jalur iblis. Warisan jalur setan selalu penuh dengan bahaya. Mereka seringkali harus mempertaruhkan nyawa untuk menjelajahinya. Masih terlalu dini untuk pergi ke Gunung Sanca, waktunya belum tepat. Saya sebaiknya duduk santai dan menikmati hasil kerja orang lain sambil menghemat energi saya. Begitu mereka melewati pos pemeriksaan dan menyingkirkan rintangan, saya akan pergi dan menjarah buahnya. Sekarang, waktunya menyempurnakan Gu. Fang Yuan punya rencana di dalam hatinya. Dia menyempurnakan Gu kali ini, bukan yang lain selain cacing minuman keras. Cacing minuman keras peringkat 1 dapat memurnikan esensi purba tembaga hijau dalam skala kecil. Cacing minuman keras peringkat 24 rasa dapat memurnikan esensi purba baja merah dalam skala kecil. Cacing minuman keras wewangian peringkat 3 dapat memurnikan esensi purba perak putih dalam skala kecil. Cacing minuman keras peringkat 49 mata dapat memurnikan esensi purba berwarna kuning kemasan di alam kecil. Di atas cacing minuman keras sembilan mata, tidak ada cacing minuman keras peringkat lima. Saat itu, master resep rahasia yang meneliti resep rahasia cacing likor sangatlah berbakat dan masih sangat mudah. Namun, dia dipenggal terlebih dahulu oleh lawannya dan meninggal sebelum waktunya. Orang jenius hanya mewakili satu kemungkinan. Ada banyak kasus orang jenius dibunuh sebelum mereka dewasa. Namun kini, Fang Yuan dan Bai Ningbing bisa dibilang sudah dewasa. Tidak mudah untuk menghancurkan mereka. Setelah Fang Yuan memurnikan cacing minuman keras menjadi cacing minuman keras empat rasa, dia tidak menggunakannya. Dia telah membesarkannya dengan sia-sia. Alasannya adalah karena ia memiliki kesatuan daging tulang Gu, dan dengan bantuan Bai Ningbing, cacing minuman keras empat rasa kehilangan nilainya. Tapi segalanya berbeda sekarang. Bai Ningbing telah naik ke peringkat empat sementara Fang Yuan berada di peringkat tiga tahap puncak. Tak lama kemudian, ia pun akan naik ke peringkat empat tahap awal. Pada saat itu, basis budidaya mereka akan benar-benar setara. Bantuan Gu kesatuan daging tulang kepada Fang Yuan akan sangat berkurang. Pada saat ini, jika ada cacing minuman keras bermata empat peringkat empat, akan sangat mudah untuk membudidayakannya. Sempurnakan cacing minuman keras sembilan mata. Saat Sang Shinji merekrut Zhou Kuan, Fang Yuan memilih berkultivasi secara tertutup untuk menyempurnakan Gu. Bai Ningbing tidak tahu Gu apa yang harus disempurnakan, tetapi juga memilih untuk berkultivasi dengan pintu tertutup. Untuk memurnikan cacing minuman keras empat rasa, diperlukan dua cacing minuman keras peringkat satu, serta empat jenis anggur asam, manis, pahit, dan pedas. Untuk memurnikan cacing minuman keras tujuh wawangian, diperlukan dua cacing minuman keras empat rasa dan tujuh jenis rempah-rempah. Untuk memurnikan cacing minuman keras sembilan mata, diperlukan dua cacing minuman keras tujuh wawangian dan sembilan jenis bola mata ratus raja binatang buas. Fang Yuan saat ini berada di kota Klansang, yang diberkati oleh surga. Jika itu adalah tempat lain, untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk memurnikan cacing minuman keras, dia perlu menghabiskan banyak usaha untuk mencarinya. Namun di kota Klansang, selama dia punya uang, dia bisa membelinya. Fang Yuan sudah memiliki cacing minuman keras empat rasa. Dia membeli dua cacing minuman keras, dan pertama-tama memurnikan cacing minuman keras empat rasa yang kedua. Selanjutnya, dia menggunakan dua cacing minuman keras empat rasa untuk memurnikan cacing minuman keras tujuh wawangian yang pertama. Sampai saat ini, dia sangat sukses. Namun dalam proses menyempurnakan cacing minuman keras tujuh wawangian yang kedua, dia menemui kesulitan. Ketika dia menyempurnakan cacing minuman keras empat rasa dan cacing minuman keras tujuh wawangian yang ketiga, dia gagal sekali. Batu Yuan yang dikonsumsi semuanya terbuang sia-sia, dan bahan tambahannya harus dibeli lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain memulai lagi. Untungnya, pada akhirnya penyempurnaan kedua cacing seven fragrances licor tersebut berjalan lancar. Tiga hari kemudian, Fang Yuan memperoleh cacing minuman keras sembilan mata. Cacing minuman keras sembilan mata itu seperti ulat sutera, seluruh tubuhnya berwarna putih dan indah seperti mutiara. Tidak ada mata di kepalanya, tetapi sembilan matanya memiliki warna berbeda, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru dan ungu, seolah-olah bertatahkan batu akik atau permata. Cacing minuman keras sembilan mata dapat meningkatkan esensi purba emas kuning dalam skala kecil. Untuk itu, Fang Yuan menghabiskan banyak uang, hampir 200 ribu yuan batu. Kegagalan dalam penyempurnaan gu tidak bisa dihindari oleh Master Gu manapun. Meskipun Fang Yuan gagal berkali-kali, keberuntungannya secara keseluruhan bagus. Kegagalannya terkonsentrasi pada proses pemurnian cacing minuman keras empat rasa dan cacing minuman keras tujuh wangian, di paru pertama proses. Pada saat terakhir, dia berhasil dalam sekali jalan. Hal yang paling menakutkan dalam penyempurnaan gu adalah kegagalan di tahap selanjutnya. Kerugian sebesar itu akan sangat merugikan. Aku punya cacing minuman keras bermata sembilan sekarang. Fang Yuan melihatnya sebentar, sebelum memasukkan cacing minuman keras ke dalam lubangnya dengan puas. Dia hanya berada di peringkat tiga tahap puncak sekarang, jadi dia belum bisa menggunakan cacing minuman keras sembilan mata, dan hanya bisa menunggu sampai dia mencapai peringkat empat. Bai Ningbing bisa menggunakannya. Namun cairan primeval emas tingkat menengah memiliki efek yang lebih kuat dalam menutrisi dinding aperture. Bai Ningbing memiliki fisik jiwa es gelap utara, dan menurutnya, bakatnya telah meningkat hingga sembilan puluh enam persen. Namun, cacing minuman keras sembilan mata memiliki lebih banyak kerugian daripada keuntungan baginya. Saat aku mencapai peringkat empat tahap awal dan menggunakan cacing minuman keras sembilan mata ini, aku akan mendapatkan cairan primeval emas tahap tengah. Pada saat itu, saya akan melampaui Bai Ningbing dalam hal esensi purba untuk pertama kalinya. Fang Yuan merasa bahwa dia tidak jauh dari alam peringkat empat. Meskipun dia telah menandatangani perjanjian aliansi, dia tidak pernah melupakan bahaya tersembunyi dari Bai Ningbing. Hari-hari berlalu, dan setelah Kong Ritian, jalur iblis besar lainnya muncul di Gunung Sanca. Dia adalah Long King Tian, orang yang mewarnai langit biru, seorang tokoh terkenal di jalur racun. Saat dia muncul, dia meracuni tiga tetua klan Sang sampai mati, menyebabkan moral jalur iblis melonjak. Untungnya, dua hari kemudian, klan Wu mengirimkan tetua peringkat empat Wu Tong Sen untuk melawan Long King Tian. Situasi di Gunung Sanca kembali ke titik keseimbangan. Adapun Sang Xinqi, dia mengalami kemunduran dalam merekrut Zhou Kuan, dan kemajuannya lambat. Zhou Kuan sombong, sikapnya tidak melunak, dan nadanya sepertinya tidak memberikan ruang untuk diskusi. Setelah Fang Yuan berhasil memurnikan cacing minuman keras sembilan mata, dia telah berkultivasi dengan rajin. Karena Bai Ningbing terus-menerus memberinya esensi purba emas kuning, Fang Yuan semakin dekat kerana peringkat empat. Namun belakangan ini, kecepatan pemulihan jangkrik musim-semi-musim gugur semakin cepat, dan tekanan pada bukaan peringkat tiga semakin jelas. Pada hari ini, kota Klansang menyambut festival pasar keberuntungan. Ini adalah festival tradisional Klansang, untuk memperingati pertama kalinya Nenek Moyang Klansang mendirikan kios seribu tahun yang lalu. Nenek Moyang Klansang adalah seorang tokoh legendaris. Dia awalnya adalah manusia fana, menjalani kehidupan yang miskin, dan mendirikan warung untuk mencari nafkah. Pada akhirnya, dalam suatu transaksi tertentu, dia secara tidak sengaja memperoleh token warisan Guru Gu. Mengandalkan token ini, dia mewarisi warisan, dan melangkah ke dunia baru dalam hidupnya. Selangkah demi selangkah, dia maju terus, dan kekuatan serta kekayaannya terus bertambah, akhirnya mendirikan kota Klansang. Pada hari ini, kota dalam dan luar kota Klansang dihiasi dengan lentera, dan semua toko besar, rumah bordil, restoran, dan sebagainya tutup. Orang-orang bersemangat, dengan gembira berjalan ke jalan dan mendirikan kios. Terus, pria, wanita, tua dan muda tenggelam dalam suasana festival yang semarak, memperlakukan bisnis hari ini sebagai permainan kompetitif yang menarik. Namun suasana festival yang meriah sepertinya tidak mempengaruhi Sang Shin Chi. Gadis muda itu duduk di depan mejanya, alisnya sedikit berkerut saat dia menatap kartu undangan di atas meja, merasa sedih. Undangan ini berasal dari sembilan tuan muda. Selama festival pasar keberuntungan, para tuan muda akan mengadakan perjamuan besar untuk memberi penghargaan kepada bawahan mereka yang berjasa, dan mengundang orang-orang dari seluruh penjuru. Saudara Hei Tu, menurutmu apa yang harus saya lakukan? Sang Shin Chi merasa gelisah, dan tanpa sadar bertanya pada Fang Yuan. Shin Chi, kali ini kami melipat gandakan investasi kami, dan merupakan salah satu pesaing terpanas untuk posisi tuan muda. Mereka pasti akan mengundang Anda. Fang Yuan tersenyum, melanjutkan, tetapi kami hanya dapat memilih satu dari sembilan undangan. Di permukaan, ini adalah pesta yang mengembirakan, namun sebenarnya ini adalah pilihan politik. Fang Yuan berbicara tentang makna politik yang mendalam di balik kartu undangan tersebut. Klan Sang hanya memiliki sepuluh tuan muda, dan di antara sepuluh tuan muda, terdapat aliansi, dan juga konflik internal. Sang Shin Chi bersaing untuk posisi tuan muda, dan merupakan salah satu dari dua pesaing terpanas, sembilan tuan muda lainnya tentu saja sangat memperhatikannya. Sang Shin Chi belum menjadi tuan muda, tapi mereka sudah berusaha mengikatnya. Di dunia petinju, seseorang tidak punya pilihan. Sebagai petinggi klan Sang, seseorang tidak bisa menghindari terseret ke dalam pusaran politik. Haruskah aku memilih undangan Sang Chi Wen? Bagaimanapun, dia bertanggung jawab atas panggung pertempuran. Ini akan sangat membantu rencana masa depan kita, kata Sang Shin Chi. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, di permukaan, ada sembilan undangan, tapi bukan itu masalahnya. Di antara tuan muda klan Sang, faksi terbesar adalah Sang Kiyuniu. Statusnya sebagai anak tertua merupakan keuntungan terbesarnya. Kedua adalah Sang Pulao, Sang Bisi, dan Sang Bisi, mereka sedang menjadi pusat perhatian. Ketiga adalah Sang Chou Feng dan Sang Fusi, mereka menunggu dengan sabar. Sedangkan sisanya, Sang Chi Wen tidak punya ambisi, dan Sang Pisi U terlalu main-main. Shin Chi, fondasimu di kota klan Sang terlalu lemah. Jika ingin memilih, pilihlah salah satu dari tiga teratas, dengan begitu Anda bisa menutupi kelemahan Anda. Sedangkan untuk Sang Chi Wen, tidak ada bedanya jika Anda memilihnya atau tidak. Begitukah, mata Sang Shin Chi berbinar saat mendengar ini. Kata-kata Fang Yuan membuatnya merasa seperti awan telah terbelah, dan dia bisa melihat langit cerah. Kebingungannya sebelumnya terhapus. Dia berpikir sejenak, dan menentukan pilihannya. Dia memilih faksi ketiga, undangan Sang Chou Feng. Saat ini, di antara tiga sekte besar, faksi pertama dan kedua sedang bersaing satu sama lain. Jika saya memilih salah satu, saya pasti akan menyinggung yang lain. Aku sebaiknya memilih faksi ketiga, dan bergabung dengan pusaran air ini, tapi aku tidak bisa ikut campur untuk saat ini. Sang Shin Chi menjelaskan kepada Fang Yuan. Sang Shin Chi cerdas, dan langsung mengerti. Mengenai hal ini, Fang Yuan merasa bersyukur, tetapi juga memiliki perasaan yang sedikit aneh. 332. Ini, izinkan aku bersulang untuk kakak. Sang Yifan berdiri dan membungkuh, mengangkat cangkir anggurnya dengan senyuman di wajahnya. Saat ini, aula terang-benderang, orang-orang bernyanyi dan menari, dan musik diputar. Semua orang saling bersulang, suasananya intens. Bagus, Sang Ki Yuniu duduk di kursi utama, mengangkat cangkir anggurnya ke arah Sang Yifan dan meminumnya. Seorang ahli strategi berbicara mewakilinya, Tuan Muda Yifan, merupakan keputusan bijak bagi Anda untuk menghadiri jamuan makan Tuan Muda Kiyuniu. Jangan khawatir, Tuan Muda kami tidak akan menganiaya Anda. Kakak Kiyuniu selalu menjadi panutanku. Sebenarnya saya selalu ingin lebih dekat dengan Anda dan belajar dari Anda. Sang Yifan tersenyum. Sang Kiyuniu adalah vaksin nomor satu di antara para Tuan Muda saat ini, dan suku dari ibu Sang Yifan memiliki hubungan yang erat dengannya. Jika Sang Shin Chi memilih pihak Sang Kiyuniu, dia akan dikucilkan oleh Sang Yifan. Namun, Sang Kiyuniu sudah mengirimkan undangan ke Sang Shin Chi. Jika Sang Shin Chi datang, dia pasti akan menyambutnya. Mengapa? Karena Sang Shin Chi memiliki Fang dan Bai, dua ahli kekuatan tempur peringkat empat. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Tuan Muda lainnya. Banyak orang yang iri dan iri dengan hal ini. Tuan Muda, saya telah mengetahui, bahwa Sang Shin Chi pergi, pada saat itu, seorang guru gu masuk dan berbisik kepada Sang Kiyuniu. Tatapan Sang Kiyuniu meredup saat mendengar ini. Sang Yifan telah mengamati situasi dengan cermat, berpikir, sepertinya Sang Shin Chi tidak memilih pihak ini, mungkinkah vaksi Sang Pulau? Wajah Sang Kiyuniu sudah terlatih dengan baik, dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya, ekspresinya tidak berubah, Sang Yifan hanya bisa menebak dan tidak melihat petunjuk apapun. Namun tak lama kemudian, Sang Yifan pun menerima kabar tersebut. Sang Shin Chi telah menerima undangan tersebut dan menghadiri jamuan makan Sang Chou Feng. Ini berarti dia memilih vaksi Sang Chou Feng. Saat dia menerima berita ini, Sang Yifan diam-diam merasa gembira, Sang Chou Feng dan Sang Fu Si mungkin adalah vaksi terbesar ketiga, tapi mereka ditindas, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan kakak laki-laki Kiyuniu. Saya memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan posisi Master Muda kali ini. Namun, kepala pelayan Tua Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi muram, Tuan Muda, Tuan Muda Kiyuniu dan Tuan Muda pulau vaksi-vaksi terkunci dalam jalan buntu. Tuan Muda ingin meminjam kekuatan Tuan Muda Kiyuniu untuk menghadapi Sang Shin Chi, tapi saya khawatir itu tidak mungkin. Ini. Pada saat yang intens seperti ini, mustahil bagi Tuan Muda Kiyuniu untuk membuat musuh lain. Pilihan Sang Shin Chi kali ini cukup cerdik. Dia menghindari pusaran air dan untuk sementara waktu mengawasi dari pinggir lapangan. Pada saat kedua sekte memutuskan siapa yang lebih kuat, persaingan untuk posisi Tuan Muda juga akan berakhir. Sang Shin Chi memiliki kekuatan tempur 2 peringkat 4, tidak peduli sekte mana yang dia ikuti, dia akan direkrut dan menjadi sekutu. Tuan Muda Sang Chou Feng pasti akan mendukungnya. Pengurus Tua Zhang menganalisis situasi dengan tenang dan tajam. Dengan kata lain, meskipun aku bergabung dengan vaksi Sang Kiyuniu, aku tetap tidak bisa menghadapi Sang Shin Chi. Ekspresi Sang Yifan berubah jelek. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kita tidak bisa meminjam kekuatan Sang Kiyuniu. Manager lama Zhang mengelus janggut putihnya, namun Sang Shin Chi memiliki banyak masalah. Yang terpenting, ia masih kekurangan tenaga yang kompeten. Saya mendengar bahwa baru-baru ini, dia mencoba merekrut Zhou Kuan. Huff, bagaimana mungkin? Pengurus Zhang mencibir, melanjutkan, Zhou Kuan pernah menjadi pemimpin sebuah klan, dia bangga dan sombong, dan 10 kali lebih berbakat dari saya. Bagaimana dia bisa melekatkan dirinya pada gadis kecil yang masih basah di belakang telinga seperti dia? Saya diam-diam telah bergerak dan menciptakan banyak rumor. Wajah Zhou Kuan yang sangat sombong telah menghalangi jalannya. Sang Shin Chi awalnya hanya ingin merekrut Zhou Kuan secara diam-diam, jika kali ini dia gagal, dia akan kehilangan gengsinya dan menjadi bahan tertawaan di kota klan Sang. Hehehe. Mengatakan demikian, pramugara Zhang tertawa sinis. Ruang belajar Sang Chow Feng didekorasi secara sederhana, terdapat meja batu persegi besar dan kursi batu bersandar tinggi, memancarkan aura kasar dan kokoh. Saat Sang Yifan dan manajer lama Zhang sedang mengobrol secara diam-diam, Sang Chow Feng, Sang Shin Chi, Fang Yuan, dan Bai Ning Bing juga sedang mendiskusikan sesuatu. Percakapan telah berlangsung selama beberapa waktu. Sebenarnya, Sang Chow Feng sedikit terkejut karena Sang Shin Chi berinisiatif untuk bergabung dengannya. Dia mengira Sang Shin Chi akan bergabung dengan Sang Kiyuniu atau Sang Pulau. Vaksinya hanyalah vaksi ketiga, yang saat ini tertidur dan mengumpulkan kekuatan. Biasanya, mereka sangat low profile, dan memilih mengalah pada banyak masalah dan konflik. Tapi tak disangka mereka akan mendapatkan dukungan Sang Shin Chi. Budidaya Sang Shin Chi hanya berada di peringkat dua, bakatnya bahkan lebih buruk, dan fondasi vaksi di kota klan Sang hampir nol. Tapi dia bisa diandalkan oleh Fang Yuan dan Bai Ning Bing. Ini adalah kekuatan pertarungan dua peringkat empat, bahkan ketika Sang Yan Fei adalah seorang tuan muda, dia tidak memiliki bawahan yang mampu. Untuk memiliki dua jenderal yang kuat, tidak ada tuan muda yang tidak iri. Sang Chow Feng secara alami juga diam-diam menghela nafas atas keberuntungan Sang Shin Chi. Sekarang, selama dia merekrut Sang Shin Chi, dia secara tidak langsung bisa mendapatkan bantuan Fang dan Bai. Ini adalah godaan yang tak tertahankan bagi Sang Chow Feng. Suasana di ruang belajar harmonis. Dalam perbincangan tadi, Sang Chow Feng sudah dengan tulus menyatakan niatnya untuk mendukung penuh kenaikan Sang Shin Chi. Saudari Shin Chi, kamu telah mendapatkan 300 ribu batu purba dengan menjual cacing gu yang kamu beli sebelumnya. Bisa dibilang kamu yang teratas, tapi 300 ribu ini saja masih jauh dari cukup. Apa rencana anda untuk masa depan? Sang Chow Feng menambahkan, katakan padaku, selama itu masih dalam kemampuanku, aku akan memberimu bantuan terbesar. Sang Shin Chi dan Fang Yuan saling pandang, dan Fang Yuan menganggup padanya. Sang Shin Chi berkata dengan jujur, saya tidak akan menyembunyikannya dari saudara Chow Feng, saya ingin berbisnis informasi. Bisnis informasi, Sang Chow Feng mau tidak mau mengangkat alisnya. Ya, Sang Shin Chi menjelaskan rencananya secara detail. Namun setelah Sang Chow Feng mendengarnya, ekspresinya berubah dan dia menggelengkan kepalanya, kamu ingin berbisnis informasi di panggung pertempuran. Tidak pantas, tidak pantas. Dia mengatakan, tidak pantas dua kali berturut-turut, tidak menyetujui rencana Sang Shin Chi. Oh, apa yang tidak pantas, mohon pencerahannya, saudara Chow Feng. Sang Shin Chi berkata dengan tulus, Shin Chi, aku menyarankanmu untuk mengubah rencana ini. Anda baru saja sampai, jadi wajar jika Anda kurang jelas. Lebih baik tidak menyentuh panggung pertempuran. Sang Chow Feng menghela nafas dan melanjutkan, tahap pertempuran kota klan Sang berbeda dari tahap pertempuran semua klan lain di perbatasan selatan. Di sini, para Master Gu yang jahat bisa menjadi tetua eksternal dari klan Sang kita. Ini adalah kebijakan unik klan Sang kami. Tahun-tahun ini, kami telah menyerap banyak talenta. Di antara lima tetua agung dari petinggi klan Sang saat ini, tiga di antaranya adalah tetua eksternal. Namun kebijakan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Semakin besar manfaatnya, semakin tinggi pula risiko kerugiannya. Tetua luar adalah petinggi klan Sang, dan jika kita mengundang serigala ke dalam rumah, itu akan menjadi bencana besar bagi klan Sang kita. Bagaimanapun juga, Master Gu Iblis adalah Master Gu yang Iblis, meskipun mereka membuka lembaran baru, kesetiaan mereka masih dipertanyakan. Pada saat yang sama, selain para Master Gu yang jahat, ada juga sekte-sekte lurus yang memiliki motif tersembunyi. Oleh karena itu, panggung pertarungan klan Sang adalah tempat yang paling diperhatikan oleh para petinggi klan Sang. Suatu ketika, ada seorang tuan muda yang tiba-tiba mempunyai ide untuk menggunakan pedangnya di panggung pertempuran, dan membuka sebuah kasino. Pada akhirnya, kasino hanya dibuka selama dua hari, dan dia mendapat 500 ribu yuan batu. Namun pada hari ketiga, kasino ditutup, dan tuan muda diturunkan pangkatnya dan diasingkan. Panggung pertempuran tidak bisa disentuh sembarangan, contoh ini adalah peringatan terbaik. Sang Chow Feng mengungkapkan sebuah rahasia. Rahasia ini tidak diketahui oleh Fang Yuan, Bai Ningbing, dan Sang Xinqi. Meskipun Fang Yuan memiliki ingatan kelahiran kembali, itu melibatkan urusan internal klan Sang, dan peristiwa sejarah kecil dan rahasia yang terjadi secara tiba-tiba dan berakhir dengan cepat, tidak aneh jika dia tidak mengetahuinya. Panggung pertempuran adalah area terlarang. Saat itu, seorang tuan muda menyentuh tempat ini, dan tidak hanya dia kehilangan posisi tuan mudanya, dia juga diasingkan oleh klan. Sekarang, Sang Xinqi belum menjadi tuan muda, tapi dia memiliki ide tentang panggung pertempuran. Menurut pendapat Sang Chow Feng, ini benar-benar orang bodoh yang tidak kenal takut. Xinqi, rencanamu adalah jalan yang berbeda, itu ide yang bagus. Jika berhasil, Anda pasti akan menghasilkan uang setiap hari. Namun kemungkinan ini terlalu kecil, jangan anggap masa depan Anda sebagai lelucon. Saya akan bertanggung jawab atas panggung pertempuran Gu, dan saudaramu Sisan akan bertanggung jawab atas rumah lelang. Anda bisa menjaga aspek-aspek ini, dengan bantuan kami, Anda pasti bisa bersaing dengan Sang Yifan itu. Sang Chow Feng menasihati dengan lembut. Sang Xinqi terdiam. Bai Ningbing mengerutkan kening. Bibir Fang Yuan membentuk senyuman, dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi setelah melirik ke arah Sang Xinqi, dia berubah pikiran dan menelan kata-kata di mulutnya. Suasana di ruang belajar seketika menjadi berat. Setelah beberapa lama, Sang Xinqi tiba-tiba tersenyum setelah berpikir keras, kakak Chow Feng, mengenai panggung pertarungan, sudut pandangku berbeda dengan sudut pandangmu. Hal ini sangat mungkin terjadi. Oh, Sang Chow Feng mengerutkan kening, menatap Sang Xinqi. Sang Xinqi merasakan tekanan dari tatapan Sang Chow Feng, namun malah tersenyum seperti bunga, menunjukkan kepercayaan dirinya. Dia melanjutkan, Tuan Muda sebelumnya gagal membuka kasino, dia hanyalah seekor nengat yang terbang ke dalam api, mencari kematiannya sendiri. Dia diasingkan oleh klan, tapi klan Sang kami penuh belas kasihan. Mengapa? Di ruang belajar, hanya suara lembut Sang Xinqi yang terdengar berbicara. Seperti yang kakak Chow Feng katakan, panggung pertempuran klan Sang kita adalah yang paling penting, tempat yang sangat diwaspadai oleh semua petinggi. Membuka kasino di panggung pertempuran, untuk mendapatkan keuntungan besar, dapat dengan mudah menciptakan dalang di balik layar, yang diam-diam memanipulasi hasil panggung pertempuran. Bagi klan Sang, ini merupakan kehancuran besar bagi kebijakan eksternal para tetua. Kasino tampaknya memiliki keuntungan yang tinggi, namun bagi panggung pertempuran klan Sang, kasino tersebut adalah parasit yang sangat besar. Mengorbankan keuntungan klan Sang untuk memberi makan diri mereka sendiri. Mereka harus disingkirkan agar panggung pertempuran dapat terus berkembang. Sang Chow Feng menganggup terus-menerus, kata-kata Sang Xinqi tajam, dan memiliki temperamen yang membuat orang tanpa sadar mempercayainya. Tetapi sifat bisnis informasi saya sangat berbeda dengan kasino. Saya tahu organisasi informasi terbesar klan Sang, Feng Yu Manor, telah menyelidiki para Master Gu Iblis ini di panggung pertempuran. Kami perlu menyelidiki dengan jelas untuk memastikan apakah mereka memiliki motif tersembunyi. Namun, penyelidikan ini selalu dilakukan secara rahasia, tidak pernah dilakukan di siang hari bolong. Mengapa? He he, ini karena sebagian besar Master Gu Iblis dipenuhi dengan rasa tidak percaya, curiga, dan bahkan paranoia. Mereka hidup dalam situasi genting sepanjang tahun, dan kehidupan mereka berada di ujung tanduk. Mereka tidak bisa bersantai bahkan untuk sesaat pun, tekanan mentalnya terlalu besar. Jika mereka pergi ke kota klan Sang, mereka akan diselidiki, mereka pasti akan merasa jijik dan muak. Untuk memastikan mereka dapat menarik lebih banyak talenta yang lebih baik, klan Sang tentu saja tidak dapat menyelidikinya secara terbuka. Tapi tidak menyelidiki juga tidak mungkin, dan saya tidak bisa merasa nyaman. Dalam situasi ini, saya melakukan bisnis informasi. Saya menyelidiki kekuatan umum setiap guru gu, cacinggu, pencapaian pertempuran, dan menjualnya. Pada saat yang sama, saya mengundang tokoh dan pakar yang berwenang untuk memperkirakan hasil pertempuran penting, serta membuat peringkat. Bagi para Master Gu di panggung pertempuran, ini adalah informasi yang sangat penting. Banyak Master Gu yang memburu posisi sebagai tetua klan eksternal, berharap untuk lebih mengiklankan diri mereka sendiri, dan juga berharap untuk melihat nama mereka di peringkat. Informasi semacam ini tentu saja tidak melibatkan privasi apapun, dan hanya merangkum dan membandingkan kekuatan yang telah mereka tunjukkan. Dengan cara ini, ini akan sangat membantu para Master Gu Iblis di panggung pertempuran. Pada saat yang sama, hal ini dapat memperkuat kendali klan Sang atas panggung pertempuran. Saya pikir ayah Anda pasti sangat senang, mengapa dia melarang hal seperti itu. Setelah Sang Xinqi selesai, dia tersenyum pada Sang Cao Feng. Saat ini, matanya bersinar terang, penuh kebijaksanaan dan kepercayaan diri, keanggunannya tak terbatas. Alis Bai Ningbing sudah mengendur. Jadi begini, Fang Yuan tertawa dalam hati. Sang Cao Feng sedikit membuka mulutnya, menatap Sang Xinqi dengan ekspresi bingung. Setelah beberapa napas, dia bereaksi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Memuji, bagus sekali, analisis Anda terlalu cemerlang. Adik perempuan Xinqi, kamu benar-benar memiliki wawasan yang unik dan hati yang murni. Aku sangat mengagumimu. Saya pasti akan membantu Anda dengan bisnis ini. Anda kekurangan tenaga sekarang, saya akan memindahkan beberapa orang untuk Anda. Saya bisa memberi Anda sebanyak yang Anda mau. Namun Sang Xinqi menggelengkan kepalanya, terima kasih kakak Cao Feng atas niat baikmu, tapi kami sudah memikirkan seseorang. Di permukaan, Sang Cao Feng ingin mengirim orang untuk membantu Sang Xinqi, namun kenyataannya, dia memiliki orangnya sendiri untuk mengendalikan bisnis informasi ini, dan pada saat yang sama meningkatkan kendalinya atas Sang Xinqi. Namun Sang Xinqi segera mengetahuinya, dan dengan bijaksana menolak Sang Cao Feng. Tidak semua bantuan itu bertujuan baik. Namun Sang Cao Feng tidak mau melepaskannya. Bisnis informasi yang sebelumnya dia hindari, kini menjadi harta karun yang kaya di hatinya. Dia terus membuju, adik perempuan Xinqi, saya tahu bahwa Anda telah mencoba merekrut Zhou Kuan baru-baru ini, tetapi orang ini sombong karena bakatnya. Sebelumnya, Sang Qiuniu secara pribadi telah mengundangnya, namun ditolak olehnya, dan bahkan menegurnya, junior ini masih basah kuyuk, beraninya kamu merekrut bawahanku yang berumur 100 tahun. Petik 2. Zhou Kuan sudah berusia lebih dari 100 tahun, dan tidak mau tinggal di bawah atap orang lain. Apalagi sebagai bawahan junior. Sang Cao Feng juga tidak optimis Sang Xinqi merekrut Zhou Kuan. Kemampuan Zhou Kuan diakui, tapi dia terlalu sombong. Mari kita mundur selangkah, bahkan jika Anda berhasil merekrut Zhou Kuan. Apa yang bisa dilakukan satu orang? Anda masih belum memiliki bawahan tingkat bawah atau menengah. Orang-orang ini harus memiliki tingkat kemampuan tertentu, dan yang terpenting, mereka harus setia dan berbakti kepada Anda. Untuk membangun kekuatan seperti ini, perlu waktu, waktu yang sangat lama. Anda tidak memiliki bawahan yang dapat Anda percayai, meskipun Anda melakukan bisnis informasi ini, kemungkinan besar akan dihancurkan oleh Sang Yifan, dan bahkan buah kesuksesan akan dicuri. Meskipun Sang Cao Feng bertekad untuk menyerah, kata-katanya sangat masuk akal. Mendengar ini, Sang Xinqi hanya bisa mengerutkan keningnya. 333. Jadi memang seperti itu, jawab Sang Cao Feng. Fang Yuan telah membantu Sang Xinqi untuk menolak sarannya, dia tidak bisa memaksakannya. Fang Yuan telah mengalahkan Jukai Bei, dan memiliki budidaya tahap puncak peringkat 3, tetapi memiliki kekuatan pertempuran peringkat 4. Pada saat yang sama, dia memiliki tanda duri ungu, dan merupakan tamu terhormat klan Sang. Karena itu, Sang Cao Feng telah menunjukkan niat baik kepada Fang dan Bai. Tapi dia tidak peduli. Huff, membangun kekuatan butuh waktu, bagaimana bisa dilakukan sekaligus. Sudahlah, aku akan membiarkan kalian menderita dulu. Saat itu saya akan datang dan membantu, agar lebih efektif. Pikir Sang Cao Feng, tapi di permukaan, dia tersenyum. Kedua belah pihak berbicara lebih lama, sebelum Sang Cao Feng secara pribadi mengirim Sang Shin Chi dan yang lainnya keluar. Bagi pihak luar, ini adalah sinyal politik yang paling jelas. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Sang Cao Feng, Sang, Fang dan Bai berjalan di jalan. Hari ini adalah festival pasar keberuntungan, semua toko tutup, dan segala macam kiosk kecil didirikan di kedua sisi jalan. Ayo, ayo, manisan asam manis. Biar ku beritahu padamu, batu giyok tua ini diturunkan dari nenek moyangku. Jual beras, jual beras, sekantong beras minyak aksiri lima bumbu, hanya setengah yuan batu. Kiosk-kiosk kecil didirikan satu demi satu, berbagai macam barang dijual. Mereka membentuk barisan, membentang. Melihat sekeliling, banyak pejalan kaki yang bergesekan, beberapa berhenti untuk menonton, beberapa menawar, beberapa melihat sekeliling. Festival pasar menguntungkan diadakan setahun sekali, baik itu Fang Yuan, Bai Ning Bing atau Sang Shin Chi, mereka sudah tidak asing lagi dengannya. Kalau dipikir-pikir, sudah 2-3 tahun sejak kita datang ke kota Klansang. Sang Shin Chi tiba-tiba berbicara sambil menghela nafas. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam 2 tahun ini. Dia menghela nafas, lalu melanjutkan, jika sebelumnya, aku tidak akan pernah berpikir bahwa aku adalah putri pemimpin Klansang. Kemudian, Sang Shin Chi memandang ke arah Fang Yuan, tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya, jika bukan karena kamu, saudara Fang Yuan, saya tidak akan bisa datang ke sini. Terhadap Fang dan Bai, Sang Shin Chi selalu sangat berterima kasih. Bai Ning Bing terdiam, tapi sudut matanya bergerak-gerak. Benar, aku juga tidak menyangka ayahmu adalah Sang Yan Fei yang terkenal. Namun, menyelamatkanmu juga karena kita cocok. Takdir datang dan pergi, bertemu dan berpisah, begitulah hakikat dunia. Fang Yuan melihat ke depan saat dia menjawab. Ekspresi Sang Shin Chi sedikit berubah, dia mengerti arti dibalik kata-katanya, kakak Hei Tu, apakah kamu akan meninggalkan kota Klansang? Tidak buruk, tidak lama kemudian, Bai Ning Bing dan saya akan meninggalkan Sang Shin Chi menuju gunung Sanca. Jawab Henry Fang. Sang Shin Chi mengertakan gigi dan ingin mengatakan sesuatu untuk membuatnya tetap tinggal, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah lama bersama Fang Yuan. Meski mereka belum pernah melakukan percakapan yang jelas, dia bisa merasakan ambisi di hatinya. Ambisi pria ini terlalu besar. Tidak mungkin baginya untuk tinggal di tempat seperti kota Klansang. Tapi jangan khawatir. Sebelum saya pergi, saya akan mendorong Anda ke posisi Tuan Muda dan membiarkan Anda duduk dengan mantap. Fang Yuan tersenyum. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk merekrut bawahan. Hari ini, mari bangun fondasi kekuatan Anda. Apa, kakak Hei Tu, kamu benar-benar sudah memikirkan calon yang ideal? Sang Shin Chi bertanya dengan heran. Membangun kekuatan membutuhkan waktu yang lama. Setiap bawahan yang setia dan berbakti harus melalui masa pengasuhan yang panjang. Nada bicara Fang Yuan saat ini membuat Sang Shin Chi merasa bahwa bawahan yang setia dan cakap itu seperti kubis, mereka dapat dengan mudah ditemukan jika mereka mau. Kepastian macam apa yang dia miliki, hingga terdengar begitu percaya diri. Bukan hanya Sang Shin Chi, bahkan Bai Ningbing pun penasaran. Ikuti saja aku. Fang Yuan berjalan di depan, memimpin jalan bagi keduanya. Setelah beberapa belokan, mereka sampai di sebuah gang kecil. Di antara toko lentera dan toko sutra, ada sebuah kios. Fang Yuan berjalan ke kios ini dan berhenti. Di belakang warung, seorang pemuda sedang berbaring. Pakaian pemuda itu compang kemping, punggungnya bersandar ke dinding. Matanya setengah tertutup, kulitnya buruk, tatapannya tidak fokus, seolah-olah dia tenggelam dalam anggur dan wanita tidak mampu melepaskan diri. Mungkinkah kakak Heitu sedang mencari pemuda ini? Pikir Sang Shin Chi. Bai Ningbing juga menatap orang ini dengan tatapan tajam. Meskipun orang ini adalah seorang Master Gu, dia hanya berada di peringkat satu tingkat menengah. Melihat penampilannya, dia tidak muda, tetapi tingkat kultivasinya terlalu buruk untuk dilihat. Adik, apa yang ingin kamu beli? Eh, Tuan Fang Zheng. Pemuda itu merasakan seseorang dan membuka matanya. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba meninggikan suaranya, menunjukkan ekspresi terkejut dan terkejut. Fang Yuan sekarang menjadi orang terkenal di kota Klansang, dia tidak menyembunyikan wajahnya dan banyak orang mengenalinya. Bai, Tuan Bai Ningbing, segera setelah itu, dia mengenali Bai Ningbing dan tergagap dalam kegembiraan. Meskipun dia tidak mengenal Sang Shin Chi, dia bisa mengenali aura Master Gu miliknya. Di saat yang sama, kecantikan Sang Shin Chi yang menakjubkan membuatnya terpesona dan terpesona. Ini batu 10 yuan, aku akan membeli semua barangmu. Anda bisa pergi sekarang. Fang Yuan mengeluarkan sekantong batu yuan. Wajah pemuda itu langsung menunjukkan ekspresi gembira. Namun segera setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi sedikit ragu-ragu. Sampah-sampah yang ada di warung itu adalah sesuatu yang ia temukan ketika ia sedang merapikan barang-barang milik kakeknya. Melalui pemeriksaannya, dia menemukan bahwa semuanya adalah besi tua. Tidak ada sesuatu pun yang berharga di dalamnya. Tapi mengapa Lord Fang Zheng ingin membeli barang-barangnya? Apakah memang ada harta karun di sini? Jika ada harta karun dan dia menjualnya, bukankah rugi? Saat dia sedang berpikir, Fang Yuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkan tas kecil berisi batu purba ke arahnya. Apa yang kamu pikirkan? Anda tidak mendengar saya dengan jelas. Huff, merupakan kehormatan bagi Anda bahwa saya menyukai barang-barang Anda. Anda bisa nyahlah sekarang. Jika Anda tidak nyahlah sekarang, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Fang Yuan mengancam dengan dingin. Pemuda itu langsung menggigil ketakutan. Bibirnya bergetar ketika dia tergagap. Fang, Tuan Fang Zheng, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Saat berbisnis, yang terpenting adalah persetujuan bersama. Kami tidak bisa memaksamu untuk membeli atau menjual. Kamu juga orang yang berstatus. Dan ini adalah kota klansang. Tamparan. Fang Yuan melambaikan tangannya dan menamparkan pemuda itu, menjatuhkannya ke tanah. Nyahlah. Fang Yuan menatap pemuda itu dengan tatapan dingin, berbicara dengan tenang. Pemuda itu menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yuan, tetapi ketika tatapannya bertemu dengan pupil gelap Fang Yuan, dia segera mengalihkan pandangannya. Kemudian dia bangkit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tersandung saat dia melarikan diri. Saudara Hei Tu, Sang Shin Chi memandangi sosok pemuda itu yang sedang pergi, merasa kasihan di hatinya. Bai Ningbing tidak berekspresi dan tidak peduli. Shin Chi, aku adalah seorang Master Gu yang jahat. Aku punya caraku sendiri dalam melakukan sesuatu, yaitu melakukan sesukaku. Fang Yuan dengan santai menjelaskan, merasa dibenarkan. Kios-kios di sekitarnya memandangnya. Tatapannya menyapu sekeliling, dan segera, semua orang menghindari tatapannya, tidak berani menatap matanya. Jika itu adalah Fang Yuan di masa lalu, dia secara alami akan berpura-pura beradab dan menggunakan metode membujuk dan menipu untuk membeli barang dari kios ini dengan cara yang ramah. Tapi sekarang, kekuatannya telah meningkat pesat, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika dia bisa menggunakan cara yang paling langsung dan menghemat waktu dan tenaga, mengapa tidak? Orang-orang yang menempuh jalan yang benar sangat menghargai reputasinya dan menunjukkan keanggunannya, sehingga mereka seringkali mengungkapkan kebaikan kepada yang lemah. Namun, Fang Yuan bukanlah orang yang memiliki jalur lurus, melainkan orang yang memiliki jalur iblis. Sejak zaman dahulu, ikan besar memakan ikan kecil, ikan kecil memakan udang, begitulah hukum rimba di mana yang kuat memangsa yang lemah. Hanya saja orang-orang di jalur iblis itu mencabik-cabik daging dan darah, menelannya seteguk demi seteguk. Sebaliknya, orang-orang jalan lurus, menitikan air mata buaya saat mereka makan, mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan. Selalu ada banyak orang bodoh yang tertipu oleh kemunafikan, atau mereka cukup bodoh untuk menipu diri mereka sendiri, tidak mau menghadapi kenyataan yang kejam. He he. He. Faktanya, itu semua adalah makan. Yang mengeksploitasi memakan yang dieksploitasi, penjajah memakan yang diserbu, yang kuat memakan yang lemah, penindas memakan yang tertindas, yang superior memakan yang inferior. Tidak ada makhluk hidup yang tidak makan, jika tidak makan maka tidak akan mampu bertahan hidup. Hanya saja ada perbedaan cara makannya. Fang Yuan mengusir pemilik kios dan membungkuk, mengambil tanda dari kios. Token ini sepertinya terbuat dari besi hitam, berwarna hitam dan ada setengahnya yang hilang. Ada kata-kata yang terukir di atasnya, tapi setelah digiling begitu lama, dan setengahnya hilang, mustahil untuk memahami kata-katanya. Tapi Fang Yuan tahu, itu adalah kata, nasi. 300 tahun yang lalu, ada seorang master Gu Jalur Iblis yang terjatuh ke dalam air dengan luka parah, dan diselamatkan oleh seorang gadis kecil yang sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Gadis kecil itu baik hati, dan setelah menyelamatkan Gu Master Jalur Iblis ini, dia diam-diam menempatkannya di gudang kayu, dan bahkan mengiriminya beras setiap hari. Setelah Jalur Iblis Gu Master pulih, dia merasakan kebaikan gadis kecil itu dan membuat sebuah tanda besi hitam, dengan tulisan, nasi, terukir di atasnya. Dia memecah token itu menjadi dua, memberikan satu setengahnya kepada gadis kecil itu dan yang lainnya untuk dirinya sendiri. Ketika Jalur Iblis yang guru Gu tinggalkan, dia dengan hati-hati menginstruksikan gadis kecil itu, jika dia mengalami kesulitan di masa depan, dia bisa pergi ke Gua Hantu Ratapan dan Huo San dan mencari bantuannya. Bahkan jika gadis kecil itu meninggal, janji ini akan tetap berlaku bagi pemilik baru setengah token tersebut. Gadis kecil itu mengingatnya dengan baik. Namun dalam waktu kurang dari 50 tahun, pertempuran besar terjadi di Dan Huo San, gunung berapi meletus dan Gua Hantu Ratapan hancur. Dan Gu Master Jalur Iblis itu ditangkap hidup-hidup oleh klantai, dan dipenjarakan di Menara Penindas Iblis. Separuh dari token ini telah kehilangan kegunaannya. Itu diturunkan di antara keturunan gadis kecil itu. Karena melibatkan jalur setan, gadis kecil itu tidak mengungkapkan rahasia apapun kepada anak-anaknya sebelum dia meninggal karena usia tua. Dia mengubur masa lalu ini di perutnya. Keturunan gadis kecil itu dibuang oleh klan. Setelah menetap di kota klan Sang, klan tersebut secara bertahap menurun. Keturunannya tidak berbakti dan berbakat, hanya tersisa satu anak laki-laki, dan kini hanya tersisa satu pemuda. Pemuda ini manja, dengan temperamen tuan muda, dia menuruti segala macam hal. Setelah orang tuanya meninggal, sesekali ia mengandalkan penjualan harta milik leluhurnya untuk bertahan hidup. Namun di festival Li, nasibnya berubah. 334. Ketiganya sangat gembira, mengeluarkan separuh token lainnya dan merakitnya menjadi satu. Ternyata para Master Gu Iblis saat itu juga memiliki garis keturunan. Sebelum ditangkap oleh klan Tai, dia telah menginstruksikan keturunannya untuk mengingat masa lalu ini, dan jika memungkinkan di masa depan, mereka harus membayar hutang tersebut. Ketiga bersaudara tersebut adalah keturunan dari para Master Gu Iblis. Setelah melihat tanda ini, mereka segera menjelaskan situasinya kepada pemilik kios muda. Mereka bertanya apakah dia memerlukan bantuan, dan dia akan melakukan yang terbaik. Pemuda ini sangat licik. Dia segera menjawab, mengatakan bahwa dia kekurangan tiga bawahan, dan tidak ada yang membantunya. Ketiga bersaudara itu saling memandang, dan segera berlutut di depan pemuda itu, mengakui dia sebagai tuan mereka selama 20 tahun berikutnya. Selama 20 tahun ke depan, mereka akan selalu siap sedia. Namun setelah 20 tahun, mereka akan mendapatkan kembali kebebasannya. Ketiga bersaudara ini adalah tokoh terkenal di panggung pertempuran. Masing-masing dari mereka memiliki budidaya peringkat tiga, dan paling mahir dalam serangan gabungan. Pemuda itu mengandalkan kemampuan ketiga bersaudara itu, dan memiliki kekayaan 20 tahun lagi. Selama periode ini, dia meminta ketiga bersaudara itu untuk membawakan teh dan air, serta menggunakan batu yuan, dan mereka semua setuju. Namun setelah 20 tahun, ketiga bersaudara itu melunasi utangnya, dan meninggalkannya. Karena dia sudah lupa cara bekerja, dan semakin malu mengemis, dia bahkan tidak tahu bagaimana mengendalikan dirinya, dan terus menjalani kehidupan yang penuh kebingungan. Belum genap setengah bulan kemudian, dia meninggal. Tentu saja, ini semua terjadi di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Saat ini, tiga Master Gu Iblis belum menemukan setengah token ini. Dan setengah token ini sudah ada di tangan Fang Yuan. Adapun pemuda itu, siapa yang peduli dengan hidup atau matinya. Berdasarkan ingatannya di kehidupan sebelumnya, setengah token ini hanya akan ditemukan oleh tiga Master Gu Iblis tahun depan. Tapi sekarang, Fang Yuan memiliki setengah tokennya, dan membawa Bai Ning Bing dan Sang Shin Chi untuk menemukannya. Ketiga bersaudara itu pun mendirikan warung di depan rumah mereka sambil bersenang-senang. Ah, itu Tuan Fang Zheng, dan Tuan Bai Ning Bing. Melihat Fang dan Bai, ketiganya segera berdiri. Mereka semua dipukuli oleh Fang Yuan atau Bai Ning Bing. Di dunia ini, kekuatan dihormati. Dalam sudut pandang para Master Gu yang jahat, hal itu bahkan lebih buruk lagi. Bai Ning Bing memiliki kultivasi peringkat 4, dan Fang Yuan mengalahkan Ju Kei Bei, sehingga semua Master Gu Iblis menghormati mereka. Kali ini, aku datang untuk mencari kalian. Fang Yuan tanpa ekspresi, tatapannya menyapu ketiga bersaudara itu. Ketiga bersaudara ini bermarga Xiong. Yang tertua adalah Xiong Tu, dan merupakan yang terpendek di antara tiga bersaudara. Dia adalah Master Gu tingkat atas jalur bumi peringkat 3. Kakak kedua adalah Xiong Huo, dia bertelanjang dada dan mengenakan celana pendek, dan tubuhnya berwarna merah. Dia adalah jalur bumi peringkat 3 tingkat atas. Nama saudara ketiga adalah Xiong Feng. Dia mengenakan topi bambu dan memiliki sepasang mata phoenix. Dia suka menyipitkan mata pada orang. Dia adalah Master Gu tahap awal jalur angin peringkat 3. Mendengar kata-kata Fang Yuan, ketiga bersaudara itu langsung merasa tidak nyaman. Xiong Tu segera menangkupkan tinjunya, menyapa Fang Yuan, Tuan Fang Zheng, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Jika saudara laki-laki saya memiliki mata dan secara tidak sengaja menyinggung perasaan Anda dengan cara apapun, saya minta maaf kepada Anda. Fang Yuan mengangkat alisnya sedikit, kamu pasti sudah mendengar bahwa aku telah menyerah di panggung pertempuran dan memilih untuk membantu Sang Xinqi menjadi Tuan Muda Klansang. Kami kekurangan tenaga kerja saat ini. Kalian bertiga bisa datang. Ini, ketiga bersaudara Xiong segera mengerutkan kening. Mereka datang ke kota Klansang dan berpartisipasi dalam pertempuran, mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjadi tetua eksternal Klansang. Namun, Fang Yuan ingin mereka membantu Sang Xinqi, yang jauh dari cita-cita mereka. Sang Xinqi hanyalah seorang gadis kecil yang konyol. Kultivasinya baru pada transisi pertama, dan bakatnya bahkan lebih buruk. Ketiganya memiliki bakat kelas B, dan bersama-sama, mereka bahkan bisa melawan Master Gu peringkat 4 dalam waktu singkat. Ketiga bersaudara itu sangat tidak mau berlutut di kaki Sang Xinqi dan menjadi bawahannya. Jika perkataan tersebut diucapkan oleh orang lain, ketiga bersaudara itu pasti langsung menyerang dan menghajar orang tersebut hingga jatuh. Namun, Fang Yuan lah yang mengatakannya. Ketiga bersaudara itu merasa sangat malu. Mereka telah melihat Fang Yuan mengalahkan Jukai Bei dengan mata kepala mereka sendiri. Sekalipun mereka bekerja sama, mereka bukanlah tandingan Fang Yuan. Fang Zheng datang dengan niat buruk, mereka yang memiliki niat baik tidak akan datang. Dia jelas-jelas berusaha memaksa kita untuk mengakui dia sebagai tuan kita. Huh, ini tahun sial. Kami benar-benar menarik perhatian Fang Zheng. Kami bertiga tidak bisa mengalahkannya sendirian, apalagi dia memiliki Bai Ning Bing sebagai pembantunya. Dia bahkan memiliki tanda duri ungu. Ketiga bersaudara itu saling memandang, mengetahui pikiran masing-masing. Mereka tidak mau mengakui dia sebagai tuan mereka, tetapi situasinya tidak menguntungkan mereka, mereka hanya bisa menundukkan kepala. Namun, Fang Yuan melanjutkan, saya tidak ingin memaksa Anda, jika Anda ingin datang, datanglah. Jika Anda tidak mau, saya tidak akan memaksa Anda. Ketiga bersaudara itu saling memandang, tidak tahu apakah Fang Yuan mengatakan yang sebenarnya atau hanya mencoba menunjukkan keanggunannya. Pada akhirnya, Xiong Feng adalah yang termuda, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan hati-hati, Tuan Fang Zheng, sejujurnya, kami terbiasa hidup seperti burung bangol liar. Kami benar-benar tidak ingin berpartisipasi dalam kontes Tuan muda klansang. Jadi, jadi. Dua orang lainnya tersenyum malu-malu, menganggup dan membungkuk pada Fang Yuan dan Bai Ning Bing. Hmm, Fang Yuan mengangkat alisnya, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam dan dingin, kalian bertiga benar-benar berani, berani menolak ajakanku. Jantung ketiga bersaudara itu berdebar kencang. Xiong Tu dengan cepat menangkupkan tinjunya, dan menjelaskan dengan tergesa-gesa, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Tuan Fang Zheng, jangan salah paham, kami merasa terhormat direkrut oleh Anda. Kakak ketiga saya terlalu bersemangat, dia tidak tahu bagaimana berbicara, dia tidak bisa mengungkapkan maksudnya. Sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa dia sangat ingin bergabung dengan Lady Sang Shin Chi. Iya-iya, itulah tepatnya yang saya maksud. Xiong Feng segera menyetujuinya. He he, kalau begitu, aku bisa yakin. Kalian bertiga sangat bersemangat. Shin Chi, terima saja. Fang Yuan berbalik dan berkata pada Sang Shin Chi. Di sampingnya, Bai Ning Bing sedikit mengernyit. Merekrut paksa orang seperti ini tidak akan memenangkan hati mereka, apa gunanya memiliki bawahan yang terlihat bersatu namun nyatanya terpecah belah. Sang Shin Chi memiliki kekhawatiran yang sama, tetapi dia tetap memilih untuk percaya pada Fang Yuan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata kepada ketiga bersaudara itu, mulai sekarang, bekerja keraslah. Iya. Tiga saudara laki-laki klan Xiong menyapa Nona Shin Chi. Ketiga bersaudara itu menangkupkan tangan mereka dan membungkuk, menjawab dengan lemah. Hahaha, Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa. Ketiga bersaudara itu memarahi dalam hati mereka, Fang Zheng terlalu tercelah. Dia anak Abe Asteris Tej, namun dia tetap ingin menjaga kesucian. Dia berbicara dengan benar, tetapi tindakannya adalah yang terburuk. Oh iya, aku hampir melupakan sesuatu. Perhatikan baik-baik, Fang Yuan tiba-tiba berhenti tertawa, mengambil setengah token dan melemparkannya ke Xiong Tu. Xiong Tu tanpa sadar mengulurkan tangan dan menangkap token itu. Apa ini? Dua saudara laki-laki lainnya juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Namun segera setelah itu, ketiga bersaudara itu tercengang. Ini? Ini miliknya, Xiong Tu, yang selalu tenang, mengumpat dengan gelisah. Xiong Huo mengambil token itu dan memutarnya untuk melihatnya. Xiong Feng juga melihat beberapa petunjuk, dan mendesak saudaranya Xiong Tu, kakak, cepat ambil token kami. Di bawah tatapan aneh Bai Ningbing dan Sang Xinqi, Xiong Tu mengeluarkan separuh token lainnya. Ketika kedua token itu cocok satu sama lain dengan sempurna, token itu mulai memancarkan cahaya seperti api. Ini? Ini nyata. Mata ketiga bersaudara klan Xiong membelalak. Tangan Xiong Tu yang memegang token itu sedikit gemetar. Apa yang sedang terjadi? Bai Ningbing dan Sang Xinqi bingung. Saudara klan Xiong, apa menurutmu aku akan datang mencarimu tanpa alasan? Apa yang kamu tunggu? Fang Yuan berbicara pada waktu yang tepat. Kata-katanya membangunkan ketiga bersaudara itu. Kakek pernah berkata bahwa tidak peduli siapa pemilik token itu, meskipun dia musuh, dia harus membalas kebaikan masa lalu. Benar, meski kakek terjebak, kita tidak bisa mencoreng reputasinya. Mulai hari ini dan seterusnya, nona Xinqi adalah majikan baru kita. Namun, itu hanya berlaku selama 20 tahun. 20 tahun sudah cukup bagi kami untuk membalas kebaikannya. Ketiga bersaudara itu berbicara satu demi satu dan segera mencapai kesepakatan. Segera setelah itu, mereka berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tinju ke arah Sang Xinqi. Xiong Tu, Xiong Huo, Xiong Feng, tiga bersaudara memberi salam pada nona Xinqi. Mereka berteriak bersama, nadanya berbeda dari sebelumnya, penuh dengan ketulusan dan kegembiraan. Kaka Hei Tu, apa yang terjadi? Sang Xinqi segera mengetahui bahwa ketiga orang ini telah tunduk padanya secara jasmani dan rohani. Dia menjadi semakin penasaran. Fang Yuan terkekeh, ceritanya panjang. Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Selanjutnya, saya akan mengajak Anda untuk merekrut orang lain. Kelompok enam orang tiba di pasar budak. Di dunia ini, ada bisnis budak. Keluarga kelas satu atau keluarga kelas satu manapun dengan kekuasaan besar akan berkecimpung dalam bisnis budak. Bisnis budak di kota Klansang dikelola secara primitif. Terbadi oleh kepala lima tetua klan besar, Sang Buli. Bisnis budak terlalu menguntungkan, dan petinggi Klansang tidak akan dengan mudah menyerahkannya kepada tetua klan eksternal. Oleh karena itu, hal itu selalu ditangani oleh anggota Klansang. Fang Yuan sudah merencanakan ini terlebih dahulu, dan sudah menyelidiki situasinya. Dia berjalan di depan, memimpin kelompok, dan dengan penuh keakraban, mereka tiba di sebuah kandang. Di dalam kurungan itu banyak orang yang dipenjara. Nyonya Shinchi, Tuan Fangzeng, Tuan Bai Ningbing, apakah Anda di sini untuk membeli budak? Jika iya, saya tidak menyarankan Anda untuk membeli orang yang ada di dalam kandang tersebut. Seorang Master Gu yang bertanggung jawab atas bisnis segera menghampiri. Oh, mengapa demikian? Tanya Sang Shinchi. Nyonya Shinchi mungkin tidak tahu. Orang-orang ini berasal dari Klan Wei. Klan Wei melakukan kudeta beberapa waktu lalu, dan adik dari pemimpin Klan Wei merebut posisi tersebut. Orang-orang di dalam kurungan ini adalah anggota dari vaksi pemimpin Klan Wei. Semuanya dijual oleh pemimpin Klan Wei saat ini. Tuan Gu menjawab, Sang Shinchi segera mengerti mengapa guru Gu ini tidak merekomendasikan dia untuk membeli budak-budak ini. Klan Wei adalah klan kelas satu. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Klan Sang, klan ini terkenal di perbatasan selatan. Kudeta Klan Wei konon didukung oleh Sang Yanfei. Pemimpin Klan Wei saat ini bahkan mengirim keluarganya ke Klan Sang sebagai sandera. Banyak tetua Klan Wei juga diam-diam mentransfer aset mereka ke Klan Sang. Klan Wei bisa dikatakan sebagai boneka Klan Sang. Bagi Sang Shinchi, yang bersaing untuk menjadi tuan muda Klan Sang, orang-orang ini bagaikan kentang panas. 335 Ini, Tuan Fang Zheng, apakah Anda yakin ingin membelinya? Gu Master yang bertanggung jawab bertanya dengan ragu-ragu. Apa? Kamu mempertanyakan keputusanku. Fang Yuan menatap guru Gu ini dengan ringan. Tuan Gu ini terkekeh. Ia adalah anggota Klan Sang dan tidak takut pada Fang Yuan seperti ketiga saudara Klan Xiong. Saya tidak berani. Saya tidak berani. Dia menangkupkan tinjunya dan menoleh ke arah Sang Shinchi. Jika saya tidak salah, Tuan Fang ingin membeli orang-orang ini untuk meningkatkan tenaga nyonya Shinchi. Namun orang-orang ini berada pada posisi yang dirugikan dalam persaingan memperebutkan posisi tuan muda. Nona Shinchi, Anda sangat cerdas. Bagaimana menurut Anda? Sang Shinchi memandang Fang Yuan dan tersenyum, pikiran saudara Hei itu adalah pikiranku. Lakukan saja apa yang saya katakan. Apakah begitu? Master Gu yang bertanggung jawab tertegun sejenak sebelum tersenyum, karena Nona Shinchi bersikeras, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Sejujurnya, saya mendukung dan memandang baik Nona Shinchi. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Fang Yuan dengan dingin menatap guru Gu yang bertanggung jawab, menyela dia dengan suara dingin. Hei hei, Sang Master Gu tertawa, kalau begitu, saya akan menanganinya untuk Anda. Tetapi orangnya terlalu banyak dan prosedurnya rumit, Anda harus menunggu satu hari. Setelah sehari. Bam! Fang Yuan mengangkat kakinya dan menendang dengan keras. Gu Master itu tidak menyangka Fang Yuan akan menyerangnya dan tertangkap basah, hingga perutnya ditendang. Dia terbang 30 langkah dan menabrak seorang pejalan kaki yang tidak bersalah, jatuh ke tanah dan muntah darah sebelum pingsan. Siapa yang berani menyerang di pusat kota Klansang? Kamu tidak ingin hidup. Cepat menyerah dan ditangkap. Keributan seperti itu langsung menimbulkan keributan. Pasar budak dijaga ketat dan tak lama kemudian, tiga kelompok Master Gu mengepungnya. Akulah yang menendang. Fang Yuan menonjol tanpa rasa takut. Itu Fang Zheng. Kelompok agresif melihat Fang Yuan dan segera menjadi lesu. Fang Yuan memiliki kekuatan pertempuran peringkat 4 sementara mereka hanya peringkat 2. Pemimpin memiliki tingkat budidaya tertinggi, peringkat 3 tahap awal. Namun, itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi Fang Yuan. Fang Yuan dengan tenang mengeluarkan token Red Boot miliknya lagi. Para Master Gu dari Klansang melihat tanda ini dan semangat mereka pun merosot ke titik terendah. Wajah garang pemimpin itu tiba-tiba berubah. Sambil tersenyum, dia berkata kepada Fang Yuan dengan sopan, Tuan Fang Zheng, kami semua tahu bahwa Anda adalah tamu terhormat Klansang kami. Tetapi bahkan jika Anda adalah tamu terhormat, Anda tidak bisa begitu saja menyerang Klansang, Anda bahkan melukai anggota Klansaya. Menurut aturan kota Klansang. Menurut aturan, saya harus didenda 49 yuan batu, kata Fang Yuan. Pemimpinnya tercengang, dia tidak menyangka Fang Yuan begitu paham dengan aturan Klansang. Fang Yuan mengeluarkan sekantong batu yuan dan melambaikan tangannya, ada 50 batu yuan di sini, simpan kembaliannya. Pemimpinnya mengambil batu purba itu, merasa seperti seorang pengemis. Dengan ekspresi kaget dan bingung, dia pergi bersama yang lain. Jika Fang Yuan tidak memiliki kekuatan, bahkan dengan token Red Boot, dia tidak akan mampu menangani situasi ini. Tapi sekarang dia memiliki kekuatan, bahkan di kota Klansang, memukuli anggota Klansang, selama dia bukan orang penting, bukanlah apa-apa. Gu Master yang bertanggung jawab pingsan karena tendangan Fang Yuan. Di pasar budak, guru-gu lainnya dikirim untuk merawat mereka. Kami akan membeli semua orang di kandang ini. Fang Yuan menunjuk ke kandang dan berkata. Orang-orang di dalam sangkar memandang ke arah Fang Yuan, kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi mati rasa atau tatapan tak bernyawa. Tetapi beberapa orang menatap Fang Yuan dengan marah. Sikap santai Fang Yuan dalam jual beli barang membuat mereka merasa terhina. Iya-iya-iya, Tuan Gu yang baru menyekak keringatnya sambil membungkuk pada Fang Yuan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, semua prosedur selesai. Ini adalah gukala jengking beracun peringkat 3, tolong jaga baik-baik, Tuan Fang Zheng. Akhirnya, Master Gu memberikan cacing Gu kepada Fang Yuan dengan kedua tangannya. Gukala jengking beracun ini berwarna putih bersih, seperti porselen tanpa cacat, dan hanya berukuran dua jari. Ini adalah cacing Gu peringkat 3, hanya memiliki satu kemampuan, yaitu buang air besar. Buang air besar kala jengking berwarna hitam seperti kacang, itu adalah Gu peringkat 2. Seperti kata pepatah, kala jengking itu buang air besar unik. Racun kala jengking Gu ini sangat unik. Begitu seseorang ditanam, Gu kala jengking beracun harus menyengatnya setiap tujuh hari sekali sebelum bisa dihilangkan. Ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk mengendalikan budak. Meskipun ada Gu perbudakan dengan efek yang lebih baik, itu adalah Gu peringkat 5. Itu mahal dan langka, bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Sang sinci tidak bisa mengaktifkan racun kala jengking Gu, dan tidak bisa membuatnya buang air besar. Namun menggunakannya untuk menyengat orang tidak mengeluarkan cairan purba. Gu kala jengking beracun ini, Fang Yuan akan memperbaikinya terlebih dahulu, sebelum memberikannya kepada sang sinci. Terlalu sulit bagi sang sinci untuk menyempurnakan Gu ini sendirian. Apa katamu, sekelompok orang dari klan Wei itu dibeli oleh seseorang? Apa yang kubilang padamu? Sudah kubilang padamu untuk merawat mereka dengan baik. Setelah saya menyelesaikan masalah dengan Sang Kiyuniu dan situasinya menjadi tenang, saya akan membelinya. Di dalam ruangan, ekspresi Sang Pulau jelek saat dia menegur guru Gu yang bertanggung jawab. Master Gu yang bertanggung jawab sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Setelah ditendam oleh Fang Yuan, dia baru saja bangun tidur. Namun kini, Sang Pulau datang menanyainya. Tuan Muda Pulau, saya sudah mencoba yang terbaik. Saya ingin menabur perselisihan, tetapi Sang Sinci hanya mendengarkan Fang Zheng. Saya ingin mengulur waktu, tetapi sebelum saya selesai berbicara, Fang Zheng menendang saya hingga pingsan. Guru Gu yang bertanggung jawab berbaring di tempat tidur dengan lemah, menangis dalam kesedihan. Huh, orang-orang klan Wei ini pernah menduduki posisi tinggi, memegang otoritas di klan Wei. Mereka memiliki kemampuan budidaya dan manajemen sendiri. Jika saya bisa mendapatkannya, saya bisa membuat setengah dari klan Wei. Di antara mereka, terutama nyonya klan Wei, Wei the Sin, dia paling ahli dalam mengasuh penjaga. Pasukan pengawal pemimpin klan Wei terkenal selama beberapa waktu. Mereka berhasil menangani banyak pembunuhan dan serangan diam-diam, dan bahkan menahan serangan Master Gu peringkat 5. Jika bukan karena ini, bagaimana bisa tersebar begitu saja? Sang Pulau menghela nafas panjang. Izinkan saya bertanya, apakah masalah ini dapat diselamatkan? Dia memandang guru Gu yang bertanggung jawab dengan tatapan tajam. Master Gu menggeleng tak berdaya, dan berkata dengan nada terisak, orang-orang dibawa pergi oleh mereka, tidak ada masalah dengan prosedurnya, sulit untuk menemukan kesalahan pada mereka. Tuan Muda, saya telah mengecewakan Anda. Lupakan saja, rawat lukamu. Sang Pulau mendengar ini dan kehilangan minat, setelah menghiburnya, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Pagi selanjutnya, di Alun-Alun Taman Nanquiu, lebih dari 30 anggota klan Wei berdiri. Fang Yuan dan Sang Sin Chi berkumpul. Baru saja, Sang Sin Chi telah menangkap Gu kalajengking beracun dengan bantuan Fang Yuan. Gu peringkat tiga terlalu kuat untuknya. Oleh karena itu, Fang Yuan memilih cacing gu lainnya untuk membantu Sang Sin Chi mengendalikan racun kalajengking Gu. Mulai hari ini dan seterusnya, Sang Sin Chi adalah majikanmu. Datang dan beri penghormatan. Fang Yuan menyerahkan Gu kalajengking beracun kepada Sang Sin Chi di depan semua orang. Anggota klan Wei perlahan-lahan berlutut di tanah, memberikan penghormatan kepada Sang Sin Chi. Suara mereka lemah, dipenuhi ketidakberdayaan, mati rasa, dan segala macam emosi lainnya, seolah terbuat dari kayu. Mereka diusir oleh klan, mereka memiliki posisi tinggi dan cukup makan, tetapi sekarang mereka menjadi budak. Oleh karena itu, wajar jika mereka mengalami depresi dan putus asa. Bisakah mereka merasa yakin ketika menggunakan orang seperti itu? Sang Sin Chi bersimpati, tapi juga khawatir. Wei desin, Keluarlah, aku ingin berbicara denganmu sendirian. Fang Yuan mengulurkan tangannya, menunjuk seseorang di tengah kerumunan. Kerumunan langsung menjadi gelisah. Banyak pasang mata yang awalnya kusam tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat dan ganas. Apa yang kamu inginkan? Banyak orang berdiri pada saat yang sama, melindungi Wei desin. Aku memperingatkanmu, jangan menyentuh sehelai pun rambut nyonya. Seseorang menunjuk ke arah Fang Yuan, wajahnya penuh kewaspadaan. Tamparan. Ekspresi Fang Yuan merosot, dia maju selangkah dan menamparkan. Orang yang menunjuk padanya segera dikirim terbang dengan kekuatan yang kuat. Darah mengalir, giginya hancur di tanah. Sepertinya kamu masih belum memahami kenyataan. Meskipun saya menghabiskan banyak uang untuk membeli Anda, saya tidak keberatan membunuh beberapa dari Anda untuk bersenang-senang. Tapi saya tidak keberatan membunuh beberapa dari Anda untuk bersenang-senang. Bahkan jika aku ingin melakukan apapun terhadap istri pemimpin klanmu, bisakah kamu menghentikanku? Ekspresi Fang Yuan dingin, suaranya sedingin es. Kamu, klan Wei sangat marah. Beberapa pemuda mengepalkan tangan mereka erat-erat, tetapi tidak berani bertindak gegabuh. Kalian semua, pergi. Wei desin berinisiatif membubarkan orang-orang di sekitarnya dan keluar. Meski ada kotoran di wajahnya, namun tak bisa menyembunyikan kecantikannya yang seperti buah persik. Dia membungkuk pada Fang Yuan, saya bertanya-tanya mengapa Tuan Fang Zheng memanggil saya. Fang Yuan mendengus dingin, menggunakan tatapan tajam untuk mengukur tubuh Wei desin, nyonya Wei, Anda terlalu banyak bicara. Ikutlah denganku, dengarkan baik-baik. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Wei desin tidak berdaya, dia menggigit bibirnya dan mengikuti Fang Yuan ke pavilion di tepi danau. Angin sejuk bertiup lembut, danau kecil beriak. Ikan mas berenang bebas di danau, dedaunan hijau menyatu, dan bunga teratai merah putih menghiasi danau. Pemandangan yang begitu indah membuat Wei desin sedikit rileks. Entah apa yang dikatakan Fang Yuan selanjutnya, membuatnya gugup lagi. Dia hanya mendengar Fang Yuan berkata, nyonya Wei, saya sangat tertarik pada Anda. Wei desin dengan cepat berlutut di tanah, pelayan ini rendahan, penampilanku dangkal, ini adalah keberuntungan pelayan ini untuk menerima bantuan Tuan Fang Zheng. Namun hamba ini tidak berani menodai tubuh agung Tuhan dengan tubuh layu ini. Hahaha, Fang Yuan tertawa ringan tiga kali, Wei desin, jangan salah paham. Saya sangat tertarik dengan bakat Anda, tetapi penampilan Anda, bagi saya, hanyalah sekumpulan kulit dan tulang yang layu. Selanjutnya, Anda perlu melatih sekelompok penjaga wanita yang setia untuk Sang Shin Chi. Pada saat yang sama, Anda perlu menjelaskan dengan jelas kepada orang-orang di klan Wei Anda, menyuruh mereka bekerja keras dan bersikap positif. Mendengar Fang Yuan mengatakan ini, Wei desin menghela nafas lega, dan dengan cepat mengangguk, ya, pelayan ini pasti akan melakukan apa yang Tuhan katakan. Hehehe, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak beberapa kali, dan menatap Wei desin dengan makna yang dalam, nyonya Wei, saya tahu Anda hamil, dan saya juga tahu rencana Anda. Anda ingin melindungi satu-satunya garis keturunan suami Anda, dan pada saat yang sama, Anda ingin menghubungi saudara-saudara Anda, Wei Sen Si, untuk membantu Anda membalas dendam. Apakah itu benar? 336. Kehamilan Wei desin adalah sesuatu yang dia simpulkan dari reaksinya sendiri. Kehidupan baru di perutnya membawa harapan besar dalam hidup. Ini adalah rahasia terbesarnya, tetapi dia tidak menyangka orang luar akan mengungkapnya hanya dalam beberapa hari. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Bagaimana mungkin dia tidak panik? Dalam ingatan Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, Wei desinlah yang membantu Sang Pulau mengalahkan Sang Kiyuniu, dan menjadi kandidat populer untuk pemimpin suku muda. Namun selama Perang Kebenaran dan Iblis, Wei desin dan Wei Sen Jian diam-diam bekerja sama dan membantu suku berkomplot melawan klan Sang. Dia menghancurkan desa suku Wei dan membalas dendam atas kematian suaminya. Setelah masalah ini terungkap, Wei desin, yang menyebabkan kerugian pertama Sang Yanfei, menjadi terkenal. Sang Pulau juga terlibat dan diasingkan, nasibnya menyedihkan. Kesuksesannya adalah karena Wei desin, dan juga karena dia. Bakat Wei desin luar biasa, dan sekarang dia berada di tangan Fang Yuan. Tidak sulit bagi Fang Yuan untuk mengendalikannya dan menjadikannya bekerja untuk Sang Sinci. Wei desin, jangan takut. Selama Anda bekerja keras untuk mendukung Sang Sinci, saya tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Bahkan, saya akan membantu Anda membesarkan anak laki-laki dalam kandungan Anda. Selain itu, saya menyarankan Anda untuk tidak mencari saudara Anda Wei Sen Jian dalam jangka pendek. Dia telah direkrut oleh suku Wu, dan diawasi setiap hari. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya-tanya. Fang Yuan menggosok jari-jarinya saat dia duduk di bangku batu, nadanya seolah dia sudah mengendalikan segalanya. Wei desin tercengang oleh auranya. Dia berlutut di tanah, ekspresinya berubah. Dia membuka mulutnya beberapa kali, tapi pada akhirnya memilih diam. Akhirnya, dia membungku dalam-dalam pada Fang Yuan, dahinya menyentuh tanah saat dia berkata dengan hormat, selir ini. Tapi saat dia berbicara, Fang Yuan menyela, tidak perlu bicara lebih banyak, itu tidak ada gunanya. Kinerja Anda dan anggota klan Anda akan menjadi jawaban terbaik untuk pertanyaan itu. Kamu boleh pergi. Fang Yuan melambaikan tangannya. Wei desin mundur. Fang Yuan duduk di pavilion dan tidak bangun beberapa saat. Dia melihat punggung Wei desin saat dia perlahan menghilang ke dalam hutan hijau. Dia tahu bahwa setelah percakapan ini, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Sang Shin Chi. Lagipula, di kehidupan sebelumnya, Sang Pulau juga menggunakan anak dalam kandungannya untuk membujuknya agar mendukungnya. Angin sejuk bertiup saat Fang Yuan menatap permukaan danau. Riak danau terpantul di matanya yang gelap dan dalam. Dia tenggelam dalam pikirannya. Sekarang Sang Shin Chi memiliki keluarga Wei, dia memiliki tulang punggung kelas menengah dan bawah. Dengan Wei desin, dia akan mampu membentuk pengawal wanita, membentuk angkatan bersenjata yang kuat dan stabil. Ada juga tiga bersaudara dari keluarga Xiong yang bisa dipercaya. Pembantu pribadiku, Xiao Dai dan Xiao Lan, bisa dipercaya sebagai pembantu. Dengan cara ini, kerangka umum kekuasaan telah dibangun. Ini lebih dari cukup untuk menghadapi pertarungan Tuan Muda ini. Namun, jika mereka dapat merekrut Zhou Kuan dan menjadikannya kepala pejabat, maka mereka pasti akan memenangkan pertarungan untuk posisi Tuan Muda. Wei desin, tiga bersaudara dari keluarga Xiong, Xiao Dai, Xiao Lan dan yang lainnya semuanya akan dipercaya sebagai pembantu, sedangkan Zhou Kuan akan menjadi komandannya. Fang Yuan paham dengan jelas bahwa dengan bantuan Zhou Kuan, Sang Shin Chi pasti bisa mendapatkan posisi Tuan Muda, dan pada saat yang sama, menjadi semakin stabil. Bahkan jika Sang Shin Chi tidak bekerja keras, dengan bantuan Zhou Kuan, kekuatannya akan menjadi lebih stabil dan perlahan berkembang. Hanya Zhou Kuan yang bisa menekan bawahan Sang Shin Chi ini. Saat ini, bahkan Sang Shin Chi tidak dapat mengendalikan bakat-bakat ini. Bagaimanapun, Sang Shin Chi masih terlalu muda, bakatnya tidak tinggi, dan budidayanya tidak mencukupi. Di dunia Gumasters, aturan mainnya kejam dan nyata, dan yang paling penting adalah kekuatan. Segala sesuatu yang lain bisa dikesampingkan. Namun, tidak mudah untuk menaklukkan Zhou Kuan. Apalagi kini rumor tersebut tersebar, menggambarkan bagaimana Sang Shin Chi telah gagal merekrut Zhou Kuan lebih dari sepuluh kali. Fang Yuan jelas dalam hatinya bahwa seseorang menyebabkan masalah dalam kegelapan. Menggunakan masalah ini untuk menyerang prestis Sesang Shin Chi. Namun, meski Fang Yuan mengetahuinya, dia tidak menghentikan mereka. Waktunya belum tiba, dan dia sudah punya rencana. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, di ruang rahasia Taman Nankiyu. Desir-desir-desir. Di celah tersebut, gelombang melonjak dan menyapu jutaan kepingan salju perak. Esensi purba tahap puncak peringkat tiga, di bawah kendali Fang Yuan, menyapu ke arah dinding bukaan. Seperti serbuan 10 ribu binatang buas, atau seperti sungai galaksi, 90 persen laut purba menyapu ke segala arah, jauh lebih megah dan megah daripada bakat tingkat menengah atau rendah. Esensi purba yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengalir menuju dinding bukaan. Sedikit demi sedikit, makanan tersebut menyebabkan dinding bukaan Fang Yuan diam-diam mengalami semacam transformasi tersembunyi. Ketika transformasi ini terakumulasi sampai batas tertentu, maka akan menyebabkan perubahan kualitatif dari kuantitatif menjadi kualitatif, maju pesat, mencapai ranah baru. Rana ini berada di peringkat 4. Fang Yuan menggunakan peninggalan Gu untuk naik ke peringkat 3 tahap puncak. Dan dengan bantuan Bai Ningbing dan Gu kesatuan daging tulang, budidayanya telah berkembang pesat. Setiap hari, dia membuat kemajuan besar, yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Peringkat 4, aku hanya selangkah lagi dari peringkat 4, dalam hati Fang Yuan, kesadaran ini semakin kuat. Namun laut purba semakin lama semakin rendah. Esensi purba salju perak dikonsumsi secara intensif, naik ke peringkat 4 mengonsumsi terlalu banyak esensi purba. 90% saja tidak cukup, dan dinding bukaan telah dipoles hingga berkilau dan tembus cahaya, namun tidak ada perubahan. Meski hanya selangkah lagi, namun seperti jurang yang dalam, sulit untuk dilintasi. Dari peringkat 3 hingga peringkat 4, siapa yang tahu berapa banyak Master Gu yang gagal pada langkah ini, dan berapa banyak aspirasi luhur yang terjebak. Saat lubang itu hampir mencapai dasarnya, pada saat ini, air terjun emas mengalir turun dari lubang itu. Ini adalah bantuan kuat yang diberikan Bai Ningbing kepada Fang Yuan melalui gu kesatuan daging tulang di dunia luar. Esensi purba emas kuning peringkat 4, meski hanya emas muda tahap awal, begitu muncul, itu membuat bukaan Fang Yuan terasa berdenyut. Esensi purba yang seperti air terjun, di bawah kendali Fang Yuan, berubah menjadi gelombang dan mengikuti langkah-langkah esensi purba salju perak, bergegas menuju dinding bukaan. Segala sesuatu yang telah terakumulasi sebelumnya dinaikkan ke level yang lebih tinggi pada saat ini. Retak-retak. Mengikuti suara lembut, dinding bukaan mulai retak. Di celah-celah itu, cahaya putih bersinar menyelaukan. Retakan terus meluas, dan dinding kristal mulai runtuh, seperti gunung es yang runtuh, tenggelam ke laut purba sepotong demi sepotong, berubah menjadi ketiadaan. Setelah 2 jam, dengan dukungan terus-menerus dari esensi purba Bai Ningbing, transformasi ini akhirnya berakhir. Dinding kristal asli telah menghilang, digantikan oleh lapisan cahaya tipis. Namun cahayanya bahkan lebih terang lagi, menyinari seluruh aperture dalam cahaya putih. Jejak esensi purba berwarna emas muda merembes keluar dari dasar laut. Esensi purba emas kuning. Ini menandakan bahwa Fang Yuan juga telah memasuki ranah peringkat 4. Saya akhirnya mencapai peringkat 4. Ini baru 2 hingga 3 tahun, dan saya telah mengalami banyak kemajuan di kota Klansang. Fang Yuan perlahan membuka matanya, bersinar terang, seperti kilatan petir di ruang rahasia yang gelap. Ia sangat puas dengan hasil ini. Dalam waktu singkat 2 hingga 3 tahun, dia berhasil naik ke peringkat 4. Kontributor utamanya adalah lagu kesatuan daging tulang, Bai Ningbing, dan lingkungan kota Klansang yang mendukung. Di saat yang sama, ada banyak pengalaman dari kehidupan sebelumnya, serta kerja kerasnya sendiri. Naik ke peringkat 4 berarti melangkah ke dunia yang benar-benar baru. Di dunia fana, peringkat 1 dan peringkat 2 berada di bawah, peringkat 3 adalah tingkat menengah, dan peringkat 4 dan peringkat 5 adalah eselon atas. Banyak pemimpin klan memiliki tingkat budidaya peringkat 4. Jika desa Gu Yue masih ada, Fang Yuan sudah bisa bersaing memperebutkan posisi pemimpin klan. Baik itu perbatasan selatan, dataran tengah, atau tempat lain, budidaya peringkat 4 memungkinkan Master Gu menjelajahi dunia. Selama seorang Master Gu memiliki kultivasi peringkat 4, setidaknya mereka akan menjadi pahlawan suatu wilayah. Banyak klan yang hanya memiliki satu atau dua Master Gu peringkat 4. Fang Yuan baru bisa dianggap telah matang setelah mencapai tahap ini, melampaui mayoritas Master Gu. Sejak lahir kembali, saya telah mencapai peringkat 4. Dibandingkan dengan kehidupan saya sebelumnya, ini jauh lebih cepat. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, mengumpulkan keuntungan untuk mencapai pencapaian hari ini. Ini adalah bantuan besar dari pengalaman hidup saya sebelumnya. Ini semua berkat Spring Autumn Cicada. Fang Yuan semakin sadar akan kekuatan jangkrik musim-semi-musim gugur peringkat 6. Karena jangkrik musim-semi-musim gugur dia bisa terlahir kembali. Namun, meski aku naik ke peringkat 4, kecepatan pemulihan Spring Autumn Cicada lebih cepat. Saat ini, tekanan yang diberikannya pada aperture saya juga meningkat. Peringkat 4 adalah titik awal yang baru, esensi purba emas muda memungkinkan saya menggunakan lebih banyak Gu peringkat 4. Selanjutnya, saya perlu memperbaiki Gu crash pengisian daya. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Kota terdalam keempat. Ini adalah rumah yang menjadi tanggung jawab Zou Kuan. Fang Yuan berdiri di depan halaman, tangannya di belakang punggung saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Segera, seorang bawahan melaporkan, ya, Tuan Fang Zheng. Saat ini, yang berdiri di belakang Fang Yuan adalah Bai Ningbing, Xiao Dai dan ketiga saudara Xiong, serta Wei Desin yang baru saja mengisi kembali beberapa cacing gu dan memulihkan kekuatannya. Ini tempatnya, Nona dan saya sudah sering kesini, tapi pintunya tertutup rapat. Xiao Dai menambahkan dengan marah. Bagafa, jika engkau ingin bertemu dengan tuanku, tolong serahkan kartu kunjunganmu. Tuanku masih tidur siang, penjaga pintu halaman berjalan ke depan dengan sikap arogan. Dia mengenali Xiao Dai dan memahami bahwa ini adalah orang-orang Sang Shin Chi. Tidur siang, kartu kunjungan, hehehe, Fang Yuan mencibir, ekspresinya tiba-tiba berubah muram saat dia melambaikan tangannya, ayo, hancurkan. Hehehe, orang-orang di belakangnya tercengang. Ketiga bersaudara Xiong adalah yang pertama melangkah maju. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Penjaga pintu sangat ketakutan ketika dia berteriak. Hal kecil yang menghalangi jalan, tersesat. Xiong Huo tertawa sinis, mengangkat kakinya dan mengusir penjaga pintu. Bam! Xiong Tu menggunakan kekerasan dan dengan paksa mendobrak pintu halaman hingga terbuka. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Beberapa pelayan berlari mendekat, tapi melihat sekelompok Master Gu yang jahat, mereka langsung ketakutan. Dentang, dentang, dentang. Bam, bam, bam. Kelompok Fang Yuan mengamuk dan menerobos masuk ke rumah Zhou Kuan, menghancurkan semua yang mereka lihat dan memukuli orang-orang. Xiong Feng bahkan mengambil kebebasan dengan beberapa pelayan cantik. 337. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Pramugara gemetar ketika dia berlari ke Zhou Kuan, meminta instruksi. Zhou Kuan sudah bangun, melihat kelompok Fang Yuan membuat kekacauan di rumahnya, ekspresinya pucat. Fang Zheng ini benar-benar melanggar hukum. Dia sebenarnya berani menggunakan kekerasan di kota Klansang. Tunggu, aura ini, dia jelas berada di peringkat 4. Astaga, berapa umurnya, dia sudah naik ke peringkat 4. Zhou Kuan mengamati secara rahasia, tiba-tiba matanya terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia pernah menjadi Master Gu peringkat 4, seorang pemimpin klan. Tapi dia baru mencapai alam peringkat 4 ketika dia berumur 40 atau 50 tahun. Usia Fang Yuan sudah diketahui oleh semua orang di panggung pertempuran. Dia baru berusia 20 tahun. Bakat luar biasa macam apa ini? Zhou Kuan menghela nafas dalam hati, merasa iri dan cemburu, marah dan tidak berdaya. Fang Zheng juga telah naik ke peringkat 4. Dia adalah Master Gu peringkat 4 yang sebenarnya. Dia juga memiliki token duri ungu, dan sekarang Sang Xinqi memiliki hubungan dengan Sang Chou Feng. Orang ini terlalu sombong, belum lama ini dia membuat masalah di pasar budak, dan hanya di denda 49 yuan batu. Masa depannya cerah, ia kemungkinan akan menjadi ahli peringkat 5. Menurut rumor yang beredar, Sang Yan Fei sangat menghormatinya. Sekarang bahkan klan Sang menutup mata terhadapnya. Bagaimana saya bisa melawannya? Aku tidak boleh menyinggung perasaannya, tapi tidak bisakah aku bersembunyi saja. Memikirkan hal ini, Zhou Kuan menghela nafas, berkata kepada pramugara tua itu, cepat berkemas, kita akan pindah ke toko. Pihak lain terlalu kuat, kita harus bersembunyi untuk jangka waktu ini. Iya Tuan, pramugara tua itu buru-buru pergi berkemas. Sesaat kemudian, semua orang membalikkan halaman. Halaman yang elegan dan tenang kini berantakan. Tuhan, kami mencari, tetapi tidak menemukan Zhou Kuan. Si Yong Tu melaporkan. Hem, dia pasti menyelinap keluar dari pintu belakang. Dia tidak mungkin pergi jauh, dia pasti bersembunyi di toko. Namun, ini juga sesuai ekspektasi saya. Sengaja aku tinggalkan pintu belakang, he he. Fang Yuan tertawa dingin. Zhou Kuan mengira dia akan peduli pada klan sang dan tidak menimbulkan masalah. Tapi orang seperti apa Fang Yuan itu? Dalam hatinya, bahkan pedagang superkelas satu tidak lebih dari batu loncatan yang sedikit lebih besar. Apakah kamu sudah mempersiapkan semua yang aku perintahkan padamu? Fang Yuan berbalik dan bertanya pada Wei Dixin. Wei Dixin dengan cepat menjawab, sudah siap. Sangat baik, Fang Yuan melambaikan tangannya. Ayo pergi. Semua orang keluar dari halaman dan segera menimbulkan keributan. Kota klan sang selalu damai dan stabil. Fang Yuan telah menimbulkan keributan besar ketika dia menghancurkan halaman, menarik perhatian banyak orang. Selanjutnya, Fang Yuan menginstruksikan Wei Dixin untuk menyebarkan berita tersebut. Oleh karena itu, ini menciptakan efek yang lebih sensasional. Banyak orang yang lalu lalang tertarik. Ayo pergi. Fang Yuan berjalan di depan, memimpin kelompok itu melewati jalanan. Sepanjang perjalanan, semakin banyak orang yang lalu lalang tertarik dengan keaktifan tersebut, hingga nyaris membentuk fenomena gesekan bahu. Tuan, Tuan, Fang Zheng telah membawa orang ke sini lagi. Kepala pelayan tua itu melaporkan dengan panik. Jangan khawatir, toko ini adalah milik klan sang, bahkan jika dia punya lebih banyak nyali, dia tidak akan berani menerobos masuk. Zhou Guan mengelus janggutnya, menghibur. Namun saat dia selesai berbicara, terdengar suara keras. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan membuat pintu toko itu terbang dengan sebuah tendangan. Kemudian, dia mengambil langkah besar ke dalam toko. Tunggu, sekelompok penjaga kota klan sang keluar dengan ekspresi muram. Kelompok Fang Yuan mengalami keributan yang sangat besar, para penjaga kota sudah tertarik oleh mereka. Ini toko klan sang, kamu tidak boleh menerobos masuk ke sini. Anda melanggar peraturan kota klan sang. Pemimpin penjaga kota berkeringat deras saat dia berteriak. Gilirannya yang bertugas hari ini, jika dia tidak berdiri sekarang, kota klan sang pasti akan menghukumnya karena kelalaiannya di masa depan. Tapi Fang Yuan tidak mempedulikannya, terus berjalan masuk seolah dia tidak mendengarnya. Orang-orang lainnya masuk satu demi satu. Bai Ningbing tetap di belakang, menatap dingin ke arah pemimpin penjaga kota, memancarkan aura peringkat 4, jadi bagaimana jika kita menerobos masuk sekarang? Bisakah kamu menghentikan kami? Pemimpinnya, yang hanya seorang kultifator peringkat 2, merasakan jantungnya bergetar. Dia menelan seteguk air liur, wajahnya sangat pucat, tapi dia tetap berteriak sekuat tenaga, bahkan jika kami tidak bisa menghentikanmu, kami harus melakukan yang terbaik. Karena ini adalah kota klan sang, ini adalah tugas kita. Anda harus tahu, tindakan Tuan Fang Zheng telah melanggar bab ketiga kota klan sang kami, aturan 25. Tentu saja kami tahu, tidak apa-apa. Bai Ningbing mengangkat alisnya, melemparkan sekantong batu yuan ke wajah pemimpinnya. Ada 500 batu yuan di tas ini, simpan kembaliannya. Kita masih harus menghancurkannya nanti, bayar dulu. Sambil mengatakan ini, Bai Ningbing mengikuti mereka ke dalam toko. Pemimpinnya berdiri dengan bodoh di tempat, memegang sekantong batu yuan yang berat, terpana oleh sikap Bai Ningbing yang mengesankan. Terlalu sombong, terlalu sombong. Orang-orang yang lewat berteriak dengan semangat. Aku belum pernah melihat orang yang berani bertindak sombong di kota klan sang. Fang Zheng dan Bai Ningbing adalah gu master peringkat 4, mereka memiliki kekuatan dan tanda duri ungu. Dengan token Red Boot sebagai modalnya, siapa lagi yang berani melakukannya. Bahkan jika saya memiliki kekuatan dan kualifikasi, saya mungkin tidak berani. Nyali mereka terlalu besar, mereka justru berani melakukan hal tersebut di siang hari bolong. Benar-benar. Orang-orang yang lewat berdiskusi, banyak orang yang tercengang. Beberapa orang ingin memasuki toko untuk menonton pertunjukan, tetapi mereka dihadang oleh orang-orang yang ditinggalkan oleh Fang Yuan, atau diusir oleh penjaga kota. Pemimpin, apakah kita akan masuk? Seorang penjaga kota bertanya dengan hati-hati. Untuk apa? Untuk terus melempar batu Yuan ke wajah kami. Pemimpin tiba-tiba berteriak, tunggu, tunggu sesepuh klantuan datang dan menanganinya. Kembali ke Fang Yuan, dia masuk ke toko. Fang Zheng, apa yang kamu coba lakukan? Kamu berani menyerang toko klansang, apakah kamu masih ingin tinggal di klansang? Wajah Zhou Kuan pucat, dia ingin menggunakan nama klansang untuk menekan Fang Yuan. Fang Yuan mencibir, memandang Zhou Kuan dengan jijik tua, apakah kamu tidak tidur siang di rumah? Mengapa kamu bersembunyi di sini? Anda dan saya adalah orang pintar, jangan bertele-tele, saya di sini untuk Anda. Saya akan memberi Anda dua pilihan, satu menyerah, yang lain mati. Anda memilih. Hehehe, anak muda, aku menasihatimu untuk tidak terlalu sombong. Zhou Kuan tersenyum, sifat arogannya berkobar, dia tidak mau kalah, kamu ingin menyentuhku, tapi lihat di mana kamu berada. Hem. Fang Yuan tertawa keras. Apa yang Anda tertawakan? Ekspresi Zhou Kuan sangat jelek. Kamu telah hidup bertahun-tahun, penglihatanmu buruk. Mengapa kamu tidak melihat bahwa aku berbeda dari Sang Shin Chi? Baiklah, saya akan berbelas kasih untuk memberi Anda kesempatan untuk mengenal saya dengan baik. Fang Yuan berkata sambil tiba-tiba berteriak dan menyerang. Zhou Kuan tidak menyangka Fang Yuan begitu tidak terkendali, dia langsung disergap dan jatuh ke tanah, hampir pingsan. Namun dia memiliki fondasi yang kuat, dia segera bangkit dan bertarung dengan Fang Yuan. Boom-boom-boom. Suara pertempuran yang intens menyebar. Kerumunan di luar rumah pun ikut heboh. Dia menyerang, dia menyerang. Dia benar-benar berani menyerang, Fang Zheng ini terlalu berani, terlalu gila. Zhou Kuan tidak beruntung bertemu dengannya. Semua orang menghela nafas, hampir tidak ada yang mengira Zhou Kuan akan menang. Mata orang banyak bersinar. Pertarungan di toko berakhir dengan cepat, Zhou Kuan bukanlah tandingan Fang Yuan. Dia masih memiliki luka tersembunyi, meskipun dia berada di peringkat tiga tahap puncak, dia tidak dapat memblokir Fang Yuan yang kuat. Toko itu terkena dampaknya, setengahnya hancur. Setelah debu meredah, semua orang melihat Zhou Kuan terbaring di tanah setelah dipukuli oleh Fang Yuan, berdarah dan patah tulang, dia tidak bisa bergerak. Sementara itu, Fang Yuan berdiri, dia menginjak kepala Zhou Kuan, tatapan tajamnya dipenuhi kekuatan. Tuan Fang Zheng, apa yang kamu lakukan? Tiga tetua kelansang bergegas mendekat dan bertanya dengan dingin. Apa yang sedang dilakukan matamu? Tidak bisakah kamu melihatnya begitu jelas? Saya memukulinya. Fang Yuan memutar matanya dan menjawab dengan keras. Penonton tertawa. Tuan Fang Zheng, kami di sini bukan untuk bercanda dengan Anda. Masalah ini terlalu serius, tahukah Anda apa akibatnya? Ekspresi para tetua sangat serius dan serius. Di bawah kaki Fang Yuan, Zhou Kuan mencibir dengan dingin. Ketika dia membuka mulutnya, serangkaian busa darah keluar. Kali ini, Fang Zheng terlalu gegabuh. Masalah ini terlalu besar, saya tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Meskipun Fang Zheng adalah seorang jenius yang hebat, dia bukan anggota kelansang. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan tertawa keras, tentu saja saya tahu apa konsekuensinya. Tidak hanya itu, saya juga tahu akibat membunuh orang ini. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan token duri ungu miliknya. Tetua, jika aku membunuh seseorang di kota kelansang, itu akan menjadi pelanggaran serius terhadap kedamaian kota kelansang. Menurut peraturan kota, saya akan kehilangan token duri ungu ini, bukan? Fang Yuan bertanya balik. Ya, seorang penatua segera menjawab. Setelah mendapatkan jawaban yang jelas, bibir Fang Yuan melengkung, membentuk senyuman dingin. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya, menghancurkan token duri ungu itu menjadi beberapa bagian. Perubahan mendadak ini segera menyebabkan kerumunan orang melontarkan gelombang keterkejutan yang hebat. Murid ketiga tetua menyusut. Fang Zheng benar-benar menghancurkan token duri ungu itu. Itu adalah token perintah emas ungu. Dia benar-benar menghancurkannya. Sayang sekali. Fang Zheng bahkan tidak menginginkan token duri ungu, dia jelas menginginkan nyawa Zhou Kuan. Zhou Kuan terlalu sombong, dia berkali-kali menolak perekrutan Sang Shin Chi, dan akhirnya membuat marah Fang Yuan. Dia benar-benar tidak beruntung. Melihat pecahan token duri ungu itu jatuh ke tanah, bahkan terciprat ke wajahnya, cibiran Zhou Kuan membeku. Ini adalah token duri ungu. Fang Zheng bahkan menghancurkan token duri ungu itu, dia ingin mengambil nyawaku. Dia, 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 apakah dia gila? 338. Dia awalnya mengira Fang Yuan ingin memberinya pelajaran. Namun dia tidak menyangka Fang Yuan ingin membunuhnya, bahkan rela membayar harga semahal token Redboot. Bagiku, kamu begitu berani dan kejam, apakah itu sepadan? Zhou Kuan ingin menangis setelah menerima perhatian, seperti itu dari Fang Yuan. Dia adalah orang normal. Dia juga takut akan kematian. Atau yang lain, setelah klan Zhou dihancurkan, dia akan sendirian dan terluka parah, dia akan mengambil kesempatan untuk mati. Tapi dia selamat. Kelangsungan hidup adalah naluri setiap makhluk hidup. Dia menolak Sang Xin Chi karena dia tidak menyukainya. Dia secara alami sombong, dan pernah menjadi pemimpin klan, bagaimana dia bisa tunduk pada gadis kecil yang konyol. Tapi dia tidak menyangka segalanya akan menjadi sebesar ini. Sekarang dia menghadapi ancaman kematian. Kegilaan Fang Yuan adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Jika saya mengetahui hal ini, saya akan mendengarkan gadis itu dan membiarkannya pergi. Tapi aku sebenarnya berakhir seperti ini. Hati Zhou Kuan dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Meski dia sombong, dia tidak bodoh. Antara bertahan hidup dan arogansi, tentu kelangsungan hidup menjadi prioritas. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi seekor anjing liar yang hidup tanpa tujuan sampai sekarang. Itu benar, aku mengerti sekarang. Saya menolak Sang Xin Chi berkali-kali dan merusak reputasinya. Fang Zheng juga merupakan pendukung terbesar Sang Xin Chi, jadi dia ingin menyingkirkan saya. Sang Yifan menyesatkanku. Merasakan meningkatnya niat membunuh dari Fang Yuan, pikiran Zhou Kuan menjadi kacau. Dengan kecerdasannya, dia hanya perlu menyelidiki sedikit memahami bahwa rumor di jalanan disebabkan oleh Sang Yifan. Awalnya, dia masih sangat senang dengan dirinya sendiri, menyembunyikan harga dirinya. Rumor ini akan menjadi alasan yang bagus baginya untuk menolak Sang Xin Chi. Pada saat yang sama, dari rumor yang beredar, dia dapat melihat betapa Sang Yifan sangat menghormatinya. Jika dia benar-benar tidak bisa, dia bisa mengandalkan Sang Yifan. Baginya, tidak ada perbedaan antara Sang Yifan dan Sang Xin Chi. Selama dia bersedia membantu mereka, dia bisa menjadikan mereka tuan muda. Ini adalah keyakinan Zhou Kuan. Tapi sekarang dia dipenuhi penyesalan. Karena rumor inilah yang menyebabkan Fang Yuan memiliki niat membunuh terhadapnya. Sudah terlambat baginya untuk mengandalkan Sang Yifan sekarang. Fang Yuan adalah orang gila, dia tidak bermain sesuai aturan sama sekali. Kali ini, Zhou Kuan benar-benar kacau. Zhou Kuan terbaring di tanah, tulangnya patah, dan wajahnya diinjak oleh Fang Yuan, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia membuka mulutnya, ingin memohon belas kasihan. Tetapi ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, dia tidak bisa mengatakannya. Ada begitu banyak orang yang menonton. Meminta belas kasihan di depan semua orang akan menjadi sebuah aib. Tapi jika aku tidak memohon ampun dan pasrah, hidupku akan berakhir. Pada saat genting ini, kesombongan Zhou Kuan masih ada. Pada saat ini, kesombongan Zhou Kuan masih ada. Zhou Zhou Kuan, kata Kuan. Zhou Kuan, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka kamu bukanlah seorang pahlawan. Fang Yuan itu, menjadi Fang Yuan, Zhou Yu, Yu Te. Te, ke Zhou, kamu, ke Te, 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 Zhou. Zhou Zhou pergi. Kuan Te, Fang, ke Fang, Fang, Tian. Namun kaki Fang Yuan mengerahkan begitu banyak tenaga hingga pipinya tersangkut. Zhou Kuan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa. Zhou Kuan panik. Tunggu, aku tidak ingin mati. Aku ingin memohon, aku ingin pasrah, biarkan aku bicara. Dia meraung dalam pikirannya, pada saat yang sama, dia menggunakan seluruh sisa kekuatannya untuk mengayunkan tangan dan kakinya. Dia meraih betis Fang Yuan, namun tubuh Fang Yuan seperti baja, dia tidak bergerak. Hidupku sudah berakhir, tepat ketika Zhou Kuan putus asa, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Kakak Hei Tu, kasihanilah. Sang Shin Chi bergegas ke tempat kejadian. Shin Chi, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Saya tahu Anda haus akan bakat, tapi jangan memohon pada orang ini. Orang seperti ini pantas mati. Fang Yuan menjawab dengan dingin, tapi dia perlahan menarik kekuatannya. Tidak, Kakak Hei Tu, aku ingin bicara. Sang Shin Chi bersikeras. Dia melanjutkan, Kakak, kamu sudah lama tidak mengenal Tuan Tua Zhou Kuan, tapi aku lebih mengenalnya. Pak Tua Zhou selalu ingin membangun kembali keluarga Zhou. Dia memikul tanggung jawab yang berat di pundaknya, dan ambisinya tidak dapat dipenuhi. Dia pernah berbicara kepadaku dalam kesedihan, mengatakan bahwa dia tidak bisa melepaskan keluarganya. Sebelum istrinya meninggal, dia memintanya untuk membangun kembali keluarga. Tahun-tahun ini, dia memikul beban berat, berjuang keras. Dia punya kesulitannya sendiri. Seperti ini, Fang Yuan menarik sebagian besar kekuatannya, ekspresinya sedikit berubah. Kenapa aku tidak ingat pernah berbicara denganmu? Zhou Kuan merasa aneh, ketika istrinya meninggal, dia bahkan tidak ada di tempat kejadian. Namun dia segera menyadari bahwa ini adalah pertunjukan yang dibuat oleh Sang Shin Chi dan Fang Yuan. Sebenarnya Fang Yuan dan Sang Shin Chi masih ingin merekrutnya. Mereka menggunakan kotak lansang sebagai panggung, dan menampilkan pertunjukan yang bagus di depan semua orang. Apa yang mereka katakan tadi adalah tahap yang sudah diatur sebelumnya. Mereka tidak hanya menyatakan kebajikan dan kehausan Sang Shin Chi akan bakat, mereka juga memberinya jalan keluar. Rencana yang bagus, rencana yang bagus. Aku, pemimpin klan Zhou yang agung, telah jatuh ke tangan para junior ini. Generasi baru benar-benar melampaui generasi lama. Zhou Kuan mengertakkan gigi, mendesah dalam hatinya. Ada kemarahan, kebencian, dan juga ketidakberdayaan. Jadi begitu, saya tidak menyangka patua Zhou adalah orang yang begitu ambisius. Namun, kamu masih bodoh. Membantu Shin Chi tidak bertentangan dengan ambisi Anda untuk membangun kembali keluarga Zhou. Demi cita-citamu, kamu tidak takut mati, aku mengagumimu. Tapi tahukah Anda, mati itu mudah, tapi menanggung penghinaan demi cita-cita Anda, memikul beban berat dan melangkah maju, itulah keberanian sejati. Fang Yuan berkata dengan keras. Ketika Zhou Kuan mendengar ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Fang Yuan memberinya jalan keluar. Kemungkinan besar ini adalah langkah terakhir. Jika dia tidak memahaminya, maka hidupnya akan berakhir, dia tidak akan memiliki peluang lagi. Memikirkan hal ini, lelaki tua ini membuka mulutnya. Genius akan muncul di setiap generasi, yang sukses adalah gurunya, setelah mendengar perkataanmu hari ini, aku tercerahkan. Fang Yuan melepaskan kakinya. Sang Shin Chi sangat gembira, dengan cepat membantu Zhou Kuan berdiri. Zhou Kuan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, berdiri dengan gemetar, dan berlutut ke arah Sang Shin Chi. Zhou Kuan memberi salam pada nyonya Shin Chi. Apakah tamu? Zhou Kuan sebenarnya mengakui gadis konyol itu sebagai tuannya. Di ruang belajar, Sang Yifan mendengar berita itu dan tertegun lama. Mustahil. Saya tahu kepribadian Zhou Kuan, bahkan ketika Sang Yazi adalah tuan muda dan mengendalikan toko-toko di kota klan Sang, dia tidak dapat merekrutnya. Bagaimana dia, Sang Shin Chi, mendapatkan kesetiaan Zhou Kuan. Sang Yifan bereaksi dan berseru dengan keras. Ini benar. Pramugara Tuazang menghela nafas, Sang Shin Chi masih belum berpengalaman, dia secara alami tidak memiliki kemampuan. Tapi dia memiliki Fang Zheng dan Bai Ningbing di sisinya. Sejujurnya, saya meremehkan Fang Zheng. Dia tidak mengira dia adalah pria yang cerdas meskipun penampilan luarnya kasar. Dia sengaja membuat keributan besar, memaksa Zhou Kuan mengakui dia sebagai tuannya. Jika Zhou Kuan tidak mengakui dia sebagai tuannya, Fang Zheng akan langsung membunuhnya. Sekarang, seluruh jalan dan toko membicarakan hal ini. Ada rumor di mana-mana yang mengatakan bahwa Zhou Kuan menanggung penghinaan demi membangun kembali klannya. Setelah mendapat pencerahan dari Fang Zheng, akhirnya ia memilih untuk tunduk pada Sang Shin Chi yang haus akan bakat. Kini, prestise Sang Shin Chi telah mencapai puncaknya. Sang Yifan mendengar ini dan menjadi marah, artinya, kami menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyebarkan rumor, tapi itu semua demi mereka. Pembohong? Mereka semua pembohong. Rumor ini pasti sengaja disebarkan oleh mereka, sungguh kisah yang bagus tentang pertemuan antara penguasa dan rakyatnya. Hah! Tuan Muda Yifan, jangan menjadi tidak sabar. Kompetisi ini masih jauh dari selesai. Meskipun Sang Shin Chi memiliki bawahan yang berbakat, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan loyalitas mereka. Selanjutnya dengan bantuan pasukan Nyonya, peluang kita untuk menang masih besar. Pramugari Tuazang berkata dengan tenang. Di bawah bujukannya, emosi Sang Yifan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mengertakkan gigi, matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan, kamu benar. Membangun kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari. Dia mendapatkan orang-orang ini hampir semuanya karena ancaman dan janji Fang Zheng, bagaimana mereka bisa benar-benar tunduk. Hehehe, selanjutnya saya akan menabur perselisihan, dan menggunakan uang untuk menyuap mereka, saya yakin itu tidak akan efektif. Dengan perencanaan Sang Shin Chi, dukungan Fang Zheng dan Zhou Kuan, Wei De Xin, tiga bersaudara klan Siong yang bekerja bersama, bisnis informasi mengenai panggung bela diri akhirnya terjalin. Seperti yang diharapkan Sang Shin Chi, begitu bisnis ini dibuka, menimbulkan keributan dan reaksi yang sangat besar. Pada hari pertama bisnis, mereka mendapatkan kembali semua uang yang telah mereka investasikan di toko. Di hari kedua masih menimbulkan keributan. Di hari ketiga, kemeriahan belum juga reda. Setelah tujuh hari, batu 300 ribu yuan milik Sang Shin Chi telah meningkat menjadi 440 ribu. Rencana Sang Yifan tidak mengalami kemajuan apapun. Kekuatan Sang Shin Chi seperti ember besi, dikendalikan dengan ketat oleh Zhou Jin. Loyalitas semua orang membuat tuan muda lainnya terkejut. Sang Yifan panik, karena dia tahu, jika Sang Shin Chi terus berkembang, dengan momentum ganasnya, dia pasti akan menjadi pemenang terakhir. Dia mulai meminjam kekuatan ibunya untuk mempengaruhi petinggi klan Sang. Bisnis informasi Sang Shin Chi melibatkan tahap perang, dan itu adalah topik yang sensitif. Para petinggi dan tetua klan Sang berdiskusi, saat mereka hendak memerintahkan Sang Shin Chi untuk menghentikan bisnisnya, Sang Yan Fei berdiri dan mendukung putrinya. Sikap Sang Yan Fei merupakan pukulan terakhir bagi Sang Yifan. Beberapa bulan kemudian, pasukan Sang Yifan dan ibunya tidak dapat membalikkan keadaan, mereka dikalahkan oleh Sang Shin Chi. Sang Shin Chi menggantikan posisi Sang Yazi, menjadi salah satu dari 10 tuan muda. Namun kesedihan karena perpisahan menghanyutkan kegembiraan atas kesuksesan. Kakak Hei Tu, apakah kamu benar-benar terburu-buru untuk pergi? Sang Shin Chi berjalan keluar dari gerbang kota, menyuruh mereka pergi. Kamu sudah berhasil menjadi tuan muda. Dengan bakat Anda, Anda pasti bisa mempertahankannya. Shin Chi, semua hal baik harus berakhir, kita akan bertemu lagi, jangan terlalu sedih. Fang Yuan menghibur, sebelum mengganti topik, sebelum saya pergi, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Anda harus melihat jauh ke depan, di atas 10 tuan muda, masih ada pemimpin klan muda Sang Tuohai. Di atas Sang Tuohai, ada 5 tetua klan penting dari klan Sang, dan ayahmu Sang Yanfei. Di atas Sang Yanfei, ada tetua tertinggi klan Sang. Kakak, jangan khawatir. Saat itu, Sang Tuohai menjadi pemimpin klan muda di saat yang tepat. Tuan muda klan Sang lainnya memiliki keunggulan geografis. Saya tidak punya waktu atau keunggulan geografis yang tepat, hanya investor dan masyarakat yang bisa melawannya. Kakak, jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku saja. Selama itu masih dalam kemampuan saya, saya pasti akan melakukannya untuk Anda. Mata Sang Sin Chi bersinar dengan kebijaksanaan. Kata-kata ini membuat Fang Zheng dan Liu Qi Yue Tanpa sadar menoleh. Seperti yang diharapkan dari talenta wanita luar biasa yang akan menjadi pemimpin klan Sang di masa depan. Baiklah, kita akan bertemu lagi. Fang Yuan menatap tajam ke arah Sang Sin Chi sebelum berbalik untuk pergi. Bai Ningbing mengikuti di sampingnya. Sosok mereka, satu hitam dan satu putih, berangsur-angsur menghilang ke dalam hutan di jalur pegunungan. Sang Sin Chi dan kedua pelayannya berdiri di tempat untuk waktu yang lama, menatap ke arah menghilangnya Fang dan Bai tanpa bergerak. Kakak Hei Tu, Gunung Sanca berbahaya, harap berhati-hati. Mata indah Sang Sin Chi menjadi berkabut saat dia berdoa di dalam hatinya. 339. Dunia Gumaster sangat luas dan luar biasa. Di sebelah timur terdapat lautan luas dengan pulau-pulau bertebaran seperti bintang di langit. Itu disebut Laut Timur. Di sebelah barat ada Gurun Gobi, oasisnya bagaikan mutiara, bertaburan pasir kuning. Itu disebut Gurun Barat. Di sebelah utara, terdapat padang rumput luas yang disebut Dataran Utara. Di sebelah selatan, terdapat 100 ribu pegunungan yang disebut Perbatasan Selatan. Dan dikelilingi oleh Laut Timur, Gurun Barat, Dataran Utara dan Perbatasan Selatan, terdapat wilayah tengah yang disebut Benua Tengah. Benua Tengah memiliki wilayah yang luas, membentang ratusan juta li, memiliki energi purba paling melimpah dan banyak sekte. Banyak pahlawan, jalan lurus dan jalan setan bersembunyi di dalamnya, bisa dikatakan sebagai negeri para pahlawan. Kekuatan keseluruhannya adalah yang terkuat dibandingkan utara, selatan, timur dan barat. Di bagian selatan Benua Tengah, 100 ribu kaki di atas pegunungan, di puncak Lautan Awan, terdapat sebuah gunung besar yang melayang di langit. Gunung Feihe. Gunung Feihe megah dan deras, melayang di langit di Lautan Awan Hitam Putih. Sinar matahari menembus awan dan menyinari pepohonan hijau di gunung, seluruh gunung tampak hijau dan berkilau. Gelombang dan puncak gunung melonjak, lapis demi lapis. Setiap kali angin bertiup, Lautan Awan di gunung itu bergerak seperti air mendidih. Hutan pinus dan bambu bergerak seperti ombak, dan puluhan ribu burung bangau berteriak. Burung bangau terbang paru besi, burung bangau pelet api, burung bangau ekor burung finiks, burung bangau awan berkabut, burung bangau aurora bintang. Puluhan ribu burung bangau terbang-terbang di langit, bersandar di pohon pinus atau di bebatuan gunung. Itu adalah pemandangan yang megah dan menakjubkan. Puluhan ribu burung bangau di gunung Feihe terkenal di benua tengah. Dan para mastergu di gunung itu terkenal di dunia. Ini adalah Gerbang Derek. Salah satu dari sepuluh sekte besar di benua tengah, kekuatan puncak di benua tengah. Pada saat ini, di panggung pertempuran sekte di Gerbang Derek, pertempuran telah mencapai momen paling krusial. Dua pemuda, yang mengenakan pakaian serupa, sedang bertarung sengit. Kedua belah pihak maju dan mundur, terkadang saling bertautan, terkadang berpisah seperti tersengat listrik. Terlalu, terlalu kuat. Sulit dibayangkan, kedua belah pihak baru berusia dua puluhan. Di luar panggung, para penonton menyaksikan dengan cermat pertarungan tersebut. Keterkejutan dan kekaguman terpancar di wajah mereka. Kakak senior Sun Yuan Hua adalah seorang ahli veteran. Dia yang pertama dalam ujian kecil tiga tahun terakhir, saya tidak terkejut dia memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi saudara junior Fang Zheng sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu, sungguh mengejutkan. Tidak buruk, saudara muda Fang Zheng adalah kuda hitam terbesar dalam ujian masuk delapan tahun-tahun ini. Tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan mencapai final. Selama ini, saudara muda Fang Zheng bukanlah siapa-siapa, seperti batu biasa. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia sama sekali tidak mencolok. Saya tidak menyangka dia akan terbang ke langit dan menjadi terkenal di Gerbang Derek. Banyak orang menghela nafas dengan emosi. Ada yang iri, dan ada yang cemburu. Wajah Fang Zheng serius, matanya bersinar saat dia bertarung dengan Sun Yuan Hua. Selama bertahun-tahun, dia tumbuh lebih tinggi. Bahunya lebar, dan pinggangnya setipis lebah. Dia telah mengembangkan aura yang stabil dan kuat. Tiba-tiba, Fang Zheng mengeluarkan angin kencang berwarna hijau tua, memaksa Sun Yuan Hua mundur. Kakak senior Sun, aku is saja kekalahannya, katanya. Nada suaranya yang tenang penuh dengan keyakinan. Adik kecil, jika kamu punya kartu truf, gunakan saja. Sun Yuan Hua tersenyum, menjawab dengan percaya diri. Baiklah. Fang Zheng tiba-tiba bersiul, suaranya menyebar. Tak lama kemudian, tangisan burung bango terdengar dari jauh. Semua orang mengikuti suara itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya melebar saat mulut yang tak terhitung jumlahnya terbuka lebar. Ini adalah kelompok burung bango terbang paru besi. Ya Tuhan, begitu banyak burung bango terbang, apa aku berhalusinasi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah raja binatang yang tak terhitung jumlahnya. Fang Zheng telah berkultivasi ke peringkat 4 tingkat menengah, bakatnya sudah tak tertandingi. Tapi dia sebenarnya bisa mengendalikan kelompok derek yang berjumlah lebih dari 10 ribu orang. Metode apa ini? Semua orang gempar, mereka semua sangat terkejut dan tidak percaya. Bahkan para tetua sekte di luar arena sangat terkejut hingga mereka berdiri dari tempat duduk mereka. Ekspresi Sun Yuanhua menjadi sangat serius. Kelompok burung bango terbang paru besi sangat mengesankan dan mengesankan, membuatnya merasa sangat tertekan. Namun, dia tidak berencana menyerah. Matanya bersinar dengan tekat, adik laki-laki Fang, kamu memang kuat. Tapi bisakah kamu mengendalikan begitu banyak burung bango terbang sekaligus? Saya belum kalah, karena saya juga punya grup bango. Keluar! Flying Crane Mountain memiliki jutaan burung bango terbang, keunggulan geografis seperti itu dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat Crane Gate. Fang Zheng memiliki kelompok bango, Sun Yuanhua memang seorang sekte jenius yang mendapat banyak perhatian, ia juga memiliki kelompok bango. Mendengar pemanggilan Sun Yuanhua, sekelompok burung bango segera terbang dari langit. Ukuran kelompok burung bango sangat kontras dengan kelompok burung bango terbang paru besi milik Fang Zheng, yang jumlahnya hanya beberapa ratus. Namun burung bango yang dikendalikan Sun Yuanhua sama sekali berbeda dengan burung bango terbang paru besi. Sebagian besar tubuhnya ditutupi bulu putih, namun ujung sayap, ekor, dan cakarnya berwarna biru tua, di bawah sinar matahari, bersinar dengan kilau logam. Di saat yang sama, saat mereka menari di udara, jejak petir biru terlihat melingkari tubuh mereka. Hati-hati, burung bango terbang ini adalah burung bango ilusi. Mereka ganas, dan dalam pertarungan satu lawan satu, burung bango terbang paru besi biasa bukanlah tandingannya. Suara Tuan Ten Suru tiba-tiba muncul di benak Fang Zheng. Saya mengerti, Tuan. Fang Zheng segera menjawab, matanya bersinar cemerlang saat dia menatap kelompok burung bango ilusi ini, sambil mengendalikan kelompok burung bango terbang paru besi di tangannya. Mereka akan bertabrakan. Kelompok bango terbang paru besi terlalu besar, seperti monster raksasa. Kelompok bango kakak senior Sun bahkan mungkin tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Tidak, kakak Sun masih punya peluang untuk menang. Adu Derek bukan sekadar adu angka, tapi juga adu kendali. Kakak senior Sun telah berkultivasi dengan keras, kemampuannya mengendalikan burung bango adalah yang terbaik di sekte ini. Sekarang semuanya tergantung pada Fang Zheng. Sejujurnya, menurutku Fang Zheng tidak akan menang. Fang Zheng mungkin jenius, tapi dia tetap manusia. Bertahun-tahun berkultivasi ke peringkat 4, dan melakukan misi sekte untuk mengumpulkan kumpulan cacinggu yang luar biasa ini, dia telah mengeluarkan banyak energi. Saya tidak percaya dia masih punya waktu dan kemampuan untuk mengendalikan kelompok Derek. Semua orang berdiskusi, emosi mereka melonjak. Pemandangan sebesar itu jarang terjadi dalam ujian kecil 3 tahun dan ujian sekolah menengah 8 tahun sekte tersebut. Hanya dalam ujian besar 15 tahun hal itu terjadi sesekali. Meskipun Fang Zheng memiliki banyak burung bango, tidak semua orang menganggapnya tinggi. Situasi saat ini seperti dua pasukan yang saling berhadapan. Fang Zheng memiliki lebih dari 10 ribu burung bango terbang, pasukannya sangat besar, tetapi begitu jumlahnya bertambah, dia tidak akan bisa mengendalikan semuanya. Bagaimanapun, dia hanya berada di peringkat 4 tingkat menengah, jiwanya hanya dapat mencapai tingkat kekuatan tertentu, dan kekuatan mentalnya juga terbatas. Dan meskipun Sun Yuan Hua hanya mempunyai sedikit burung bango, dia adalah sekelompok tentara elit, dan dapat memerintah mereka seolah-olah mereka adalah anggota tubuhnya sendiri. Menambahkan bahwa dia menghabiskan banyak waktu untuk berlatih, keterampilan mengendalikan Dereknya yang luar biasa dikenal luas di sekte tersebut. Kedua kelompok Derek itu hendak bertabrakan di langit. Tapi saat ini, Sun Yuan Hua tiba-tiba melompat. Dia mengaktifkan guapercernya, dan tubuhnya berubah menjadi kilatan petir. Dengan sedikit suara, dia tiba di depan Fang Zheng. Fang Zheng tidak menyangka Sun Yuan Hua akan tiba-tiba menyerang. Dengan cara ini, Sun Yuan Hua akan jatuh ke dalam pengepungan kelompok burung bango terbang paru besi, dan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Sun Yuan Hua melancarkan rentetan serangan yang sangat deras, seolah-olah dia sudah gila, intensitasnya luar biasa dasyatnya. Fang Zheng telah kehilangan inisiatif, dan ditekan oleh Sun Yuan Hua, dan hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya. Kedua kelompok bango bertempur di langit, sementara di darat, Fang Zheng dan Sun Yuan Hua terlibat dalam pertempuran sengit. Meskipun kelompok burung bango petir ilusi jumlahnya sedikit, mereka berkumpul dan menyerang ke depan, merobek burung bango terbang paru besi yang tak terhitung jumlahnya dengan cakar besi mereka. Sebaliknya, kelompok burung bango terbang paru besi berada dalam kekacauan, seperti segerombolan lalat tanpa kepala. Kelompok burung bango terbang paru besi tidak dapat menghentikan kelompok kecil burung bango ilusi ini. Kakak senior Sun Perkasa, taktik pertarungan yang dia pilih terlalu tepat. Itu benar, kekuatan mental Fang Zheng terbatas, memimpin sekelompok besar burung bango terbang seperti bayi yang bermain palu, sangat canggung. Saat ini, dia sedang diserang oleh kakak senior Sun dengan sekuat tenaga, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan hanya bisa bertahan dengan konsentrasi penuh. Bagaimana dia bisa menyisihkan perhatiannya untuk menghadapi burung bango terbang di atasnya? Tetapi burung bango terbang paru besi jumlahnya terlalu banyak. Ada ratusan raja binatang, ribuan raja binatang, dan bahkan banyak sekali raja binatang. Kelompok ilusi petir Derek hanya memiliki 300 raja binatang buas, dan satu raja Derek yang lumpuh. Untuk menghindari raja-raja binatang buas ini, kelompok burung bango petir ilusi harus menyerang ke kiri dan ke kanan, dan bahkan jika mereka membunuh burung bango terbang paru besi biasa dalam jumlah besar, mereka juga menderita kerugian besar. Sun Yuan Hua dan Fang Zheng berimbang, satu menyerang dan satu bertahan, mereka sangat akrab satu sama lain, tidak ada cara untuk menentukan pemenangnya. Sekarang, mari kita lihat hasil pertarungan antara burung bango terbang. Seorang penatua melihat kunci kemenangan. Jika kelompok Derek terbang paru besi melahap kelompok Derek petir ilusi, maka Fang Zheng pasti akan menang. Tetapi jika kelompok burung bango petir ilusi keluar dari pengepungan burung bango terbang paru besi dan bergegas turun untuk membantu Sun Yuan Hua, maka Fang Zheng akan menjadi pihak yang kalah. Bertahan, bertahan, bekerja keras untuk mengalihkan perhatian Anda, rawat burung bango terbang paru besi, dan bunuh semua burung bango petir ilusi. Jika Anda bisa melakukan itu, itu akan menjadi terobosan besar, dan akan sangat bermanfaat bagi Anda di masa depan. Dalam benak Fang Zheng, suara Master Tensuru terus membimbingnya. Fang Zheng mencoba yang terbaik, dan mengikuti instruksi guru Tensuru. Tapi saat dia akan berhasil, dia akan diganggu oleh serangan Sun Yuan Hua. Sun Yuan Hua lebih tua dari Fang Zheng, dan telah berupaya keras untuk mengendalikan kelompok bango. Di bawah kendalinya, meskipun kelompok burung bango menderita kerugian besar, mereka akan berhasil keluar dari pengepungan burung bango terbang paru besi. Adik laki-laki Fang Zheng, jika kamu ingin mengalahkanku, jalanmu masih panjang. Dia tertawa dingin dan berkata. Ketika kata-kata ini masuk ke telinga Fang Zheng, tiba-tiba muncul pemandangan dari dalam ingatannya. Saat itu, di gunung King Mao di perbatasan selatan, di desa Guyue, dia dan saudaranya sendiri Fang Yuan bertarung di arena. Fang Yuan juga mengatakan hal yang sama padanya. Tidak, aku tidak boleh kalah. Aku masih harus membalas dendam untuk keluarga ku, untuk bibi dan pamanku, untuk pemimpin klanku, untuk Tuan King Su. Bertahun-tahun, untuk apa aku bekerja keras? Saya ingin berdiri di depan saudara saya, dan mengalahkannya. Bagaimana saya bisa kalah dari Sun Yuan Hua sekarang? Di mata Fang Zheng, sepertinya ada api yang berkobar. Dia menahan rasa sakit di kepalanya, dan mengalihkan perhatiannya. Burung bango terbang paru besi tiba-tiba bergerak, seperti binatang besar yang membuka mulutnya, mereka menelan kelompok burung bango petir ilusi. Melihat ini, wajah Sun Yuan Hua menjadi pucat. Ia memenangkan. Seluruh tempat dipenuhi dengan pujian. 340. Benua Tengah memiliki banyak sekte, berbeda dengan sistem klan perbatasan selatan. Dalam klan, kekerabatan dipertahankan dan anggota klan dibina. Namun dalam sekte, hubungan antara guru dan murid menggantikan hubungan kekerabatan. Sekte menerima murid, selama mereka memiliki bakat dan karakter, mereka dapat diterima di sekte tersebut. Karena itu, Fang Zheng dapat diterima di Krenget dan menjadi anggota. Di sekte Bango Abadi, dari bawah ke atas, mereka dibagi menjadi murid luar, murid dalam, murid elit, murid warisan, sesepuh sekte, pemimpin sekte, dan sesepuh tertinggi. Ujian kecil selama 3 tahun, mereka dapat memilih untuk menjadi murid batin. Ujian tengah 8 tahun, pemenangnya bisa menjadi murid elit. Ujian besar 15 tahun, mereka bisa menjadi murid sejati. Di atas murid langsung adalah para tetua sekte. Tetua sekte Krenget setidaknya memiliki peringkat 4 budidaya. Pemimpin sekte pasti berada di peringkat 5, sedangkan tetua tertinggi berada di peringkat 6 dewa abadi, bahkan ada peringkat 7 dewa abadi. Benua tengah merupakan wilayah terkuat di antara utara, selatan, timur, dan barat. Dan Krenget adalah salah satu dari 10 sekte besar di benua tengah. Ia bahkan lebih kuat dari klan sang. Karena ketika sekte memilih murid, mereka tidak menanyakan latar belakang mereka dan hanya memilih yang terbaik. Jadi, di gerbang derek, hampir tidak ada anggota dengan bakat kelas C. Bakat tingkat B adalah yang paling umum, tetapi bakat tingkat A tidak jarang. Fang Zheng memiliki bakat tingkat A, dia memang jenius. Tapi di kekuatan puncak seperti Krenget, ada banyak orang jenius seperti dia. Fang Zheng, kamu berbakat dan rajin, sekarang kamu memiliki budidaya tingkat menengah peringkat 4. Dengan budidaya ini, Anda sudah bisa menjadi sesepuh sekte. Tetapi Anda baru bergabung dalam waktu singkat, Anda perlu menyelesaikan sejumlah besar misi sekte untuk menguji kesetiaan Anda. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras dan meraih kemenangan dalam ujian besar, menjadi murid sejati. Pemimpin Krenget duduk di singgah sana pemimpin sekte, menatap Fang Zheng yang sedang berlutut. Ya, saya akan mengingat ajaran pemimpin sekte. Jawab Fang Zheng. Sekarang, ada misi sekte yang harus kamu dan beberapa murid elit tangani. Kembalilah dan pikirkan detail misinya. Pergi, saat pemimpin sekte berbicara, seekor kutu buku terbang keluar. Fang Zheng dengan hormat minta diri setelah menerimanya. Ketika dia kembali ke kediamannya, dia berbaring di tempat tidur dan langsung tertidur. Mengontrol cacinggu menghabiskan banyak energi mental, terkadang memerlukan konsentrasi tingkat tinggi, dan terkadang memerlukan multitasking, sehingga memecah perhatian. Dalam pertempuran dengan Sun Yuan Hua, Fang Zheng telah menggunakan semua kartu trufnya dan menghabiskan seluruh usahanya. Dia terlalu lelah. Dia memaksa dirinya untuk bertemu dengan pemimpin sekte dan menyelesaikan upacara promosi murid elit. Otaknya masih sakit, dan kepalanya serasa berubah menjadi palu yang berat. Leher dan bahunya tidak tahan, dan dia merasa pusing dan pusing. Fang Zheng tidur selama dua hari dua malam sebelum dia dibangunkan oleh ketukan di pintu. Mendorong pintu hingga terbuka, Zhang Xuan melihat sekelompok murid elit. Ada laki-laki dan perempuan dalam kelompok ini, sebagian besar berada di peringkat tiga dan ada pula yang berada di peringkat empat. Berbeda dengan sebuah keluarga, kesetiaan sebuah keluarga biasanya tidak perlu diuji. Tapi sekte itu membutuhkannya. Semakin tinggi seseorang pergi, semakin banyak murid elit, murid sejati, dan tetua yang akan dibatasi. Banyak orang yang berkultivasi ke peringkat empat, tetapi tersingkir dalam penilaian. Dengan demikian, hal ini mengakibatkan banyak murid dan tetua di sekte tersebut memiliki budidaya peringkat empat. Tapi terlepas dari budidaya mereka, kekuatan pertempuran para tetua pasti lebih tinggi daripada para murid. Karena mereka telah diseleksi melalui penilaian ketat selangkah demi selangkah, dan merupakan individu berprestasi yang jumlahnya 1 dari 10 ribu. Fang Zheng, kita memiliki misi yang sama. Sepanjang jalan, kita perlu saling menjaga. Fang Zheng, aku melihat pertarunganmu dengan Sun Yuan Hua, sangat seru. Kuharap kita bisa berdebat sepanjang jalan. Orang-orang ini berperilaku sangat ramah. Mereka semua tahu bahwa Fang Zheng memiliki sekelompok lebih dari 10 ribu burung bangal terbang paru besi. Meskipun Fang Zheng tidak bisa mengendalikan mereka sesuai keinginannya, kekuatan yang begitu kuat membuat mereka menghormatinya. Salam, sesama anggota sekte. Saya malu untuk mengatakan ini, tetapi saya tertidur akhir-akhir ini dan belum membaca detail misinya. Fang Zheng menangkupkan tinjunya ke arah semua orang, merasa sedikit malu. Jadi begitu, kalau begitu saya akan memberitahu Anda secara langsung, misi sekte kami kali ini bukanlah masalah kecil. Fang Zheng, beberapa bulan yang lalu, masalah yang menggemparkan terjadi di Gunung Tianti, tahukah Anda tentang hal itu? Seorang murid elit bertanya. Gunung Tianti, Fang Zheng menganggup, masalah ini terlalu besar, tentu saja saya mengetahuinya. Di Gunung Tianti, warisan Perirubah Putih tiba-tiba muncul. Perirubah Putih adalah sosok jalan lurus yang terkenal, Gu Immortal peringkat 6, dan dia menempati tanah terberkati Hu Immortal. Setelah warisan ini muncul, banyak Dewa Gu yang keluar. Selama seseorang mewarisi warisan ini, mereka dapat memperoleh tanah terberkati Hu Immortal. Saat ini, Gunung Tianti dikelilingi oleh banyak Dewa Gu. Fang Zheng, aku akan memberitahumu secara langsung. Misi kami kali ini adalah pergi ke Gunung Tianti dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan warisan ini. Gu Immortal Tuan kita keren get telah berdiskusi dengan para penguasa sekte lain. Untuk menghindari kerusakan hubungan kita, mereka tidak akan bergerak, dan akan memilih beberapa murid elit dari sekte mereka untuk mengadakan kompetisi pria sejati. Ketika Fang Zheng mendengar itu, matanya membelalak. Matanya memancarkan kilau hasrat. Apakah kamu serius? Ini adalah warisan Gu Immortal. Tentu saja, keberuntungan kita telah tiba, jika kita bisa menjadi pewarisnya pasti kita akan melambung ke angkasa. Ada juga harapan besar bagi kita untuk menjadi Dewa Abadi di masa depan. Tapi selain gerbang bango kami, masih ada sekte teratai surgawi, lembah kupu-kupu roh, sekte jiwa kuno, rumah iri hati surga, dan sepuluh kekuatan teratas lainnya di benua tengah. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama dengan tulus dan menyatukan keinginan kita. Tentu saja, Fang Zheng segera mengangguk setuju. Gunung Huotan di perbatasan selatan adalah gunung berapi yang setengah mati. Tingginya ribuan meter, dan ada lubang melingkar besar di puncaknya, lahar mengalir di dalamnya, dan terkadang, debu naik, seperti cerobong asap besar. Sumber daya terbesar di gunung ini adalah arang api, yang dapat dilihat hampir di mana-mana. Arang api jenis ini dapat menyala dalam waktu lama, memiliki panas rendah, dan tidak berasap, banyak digunakan di kota terdalam kelima oleh kota Klansang. Sudah beberapa hari sejak Fang Yuan dan Bai Ningbing melangkah ke Gunung Huotan. Mereka berangkat dari Gunung Sangliang, dan untuk mencapai Gunung Sanca, Gunung Huotan adalah satu-satunya cara. Menginjak arang api, mereka merasakan panas dari kaki mereka, dan udara kering tanpa sedikitpun kelembapan. Kedepan, yang bisa mereka lihat hanyalah warna merah tua dari arang. Ada juga pepohonan di gunung ini. Namun pepohonan ini pendek dan tipis, dahan dan daunnya setipis jarum, tidak menghalangi pandangan. Dengan demikian, Gunung Huotan memiliki bidang pandang yang lebih luas dibandingkan gunung lainnya. Fang Yuan dan Bai Ningbing berjalan kaki di atas gunung, jika dilihat dari pandangan mata burung, mereka akan terlihat seperti dua semut kecil yang sedang merangkak. Nyatanya, mereka memang mendapat perhatian. He he, mereka akhirnya sampai di sini. Gunung Huotan adalah rute yang diperlukan, mereka pasti akan sampai ke Gunung Sanca. Di sudut yang tidak mencolok, dua Master Gu Iblis bersembunyi. Mereka adalah dua pria botak, lelaki tua itu bernama Jia Huang, sedangkan lelaki muda itu bernama Meng Tu, mereka adalah dua pembunuh terkenal di antara para Master Gu Iblis. Selama kita membunuh keduanya, Kotak Lansang tidak hanya akan memberi kita hadiah 10.000 yuan batu, mereka juga akan memberi kita tanda pir kuning. Bagaimana kita bisa melepaskan hal yang begitu bagus? Meng Tu dengan penuh semangat mengjilat bibirnya. Tetapi mereka berdua adalah Gu Master peringkat 4, sementara kita hanya berada di peringkat 3 tahap puncak. Manfaat dari kesepakatan ini sangat besar, namun risikonya bahkan lebih tinggi. Saya tidak tahu apakah menerima kesepakatan ini benar atau salah. Jia Huang lebih tua dan lebih bijaksana, wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Saudara Jia Huang, jangan takut dengan kultifasi mereka. Lalu bagaimana jika mereka berada di peringkat 4, mereka hanya peringkat 4 tahap awal. Cacing Gu di tangannya sebagian besar adalah Gu peringkat 3. Terlebih lagi, kami belum pernah membunuh Master Gu peringkat 4 sebelumnya. Saat itu, bukankah Xiao Fulu mati di tangan kita? Meng Tu menyemangati. Begitu Xiao Fulu disebutkan, Jia Huang segera mengerutkan kening dan berkata dengan gugup, bukankah aku sudah memberitahumu berkali-kali? Jangan menyebut Xiao Fulu lagi. Dia adalah cucu dari tetua tertinggi klan Xiao. Jika kita membunuhnya, kita akan menyinggung Gu Immortal. Kita harus menyimpan masalah ini untuk diri kita sendiri dan tidak pernah menyebutkannya lagi. Huff. Jadi bagaimana jika mereka adalah Gu Immortals? Setelah bertahun-tahun, bukankah kita masih hidup bebas? Meng Tu mengerutkan bibirnya dengan tidak peduli, Gu Immortals tidak maha kuasa. Belum lagi dua gu Master peringkat 4 yang baru saja maju ini. Saudaraku, jangan lupakan jebakan yang dengan susah payah kita buat untuk mereka akhir-akhir ini. Hehehe. Ekspresi Xiao Huang segera menjadi santai saat menyebutkan jebakan itu. Dia merenung, selama Fang Zheng dan Xiao Fulu jatuh ke dalam perangkap ini, setelah pertempuran sengit, esensi purba mereka akan sangat rusak, dan kita akan memiliki kesempatan. Itu benar. Meng Tu mengatakan ini, matanya tiba-tiba bersinar saat dia dengan bersemangat berteriak, lihat, mereka jatuh ke dalam perangkap. Fang Yuan dan Bai Ningbing menghentikan langkah mereka. Pegunungan di dekatnya tiba-tiba bergetar hebat. Batuan gunung kecil bergulung di kedua sisi tebing. Di atas tanah, tanah terbuka saat buaya lava merangkak keluar. Itu kelompok buaya lava. Ada seribu raja binatang. Tatapan Bai Ningbing terfokus saat dia melihat pemimpin kelompok binatang buas ini. Raja buaya lava ini bertubuh besar, dengan tubuh tiga ekor gajah bertumpuk. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik merah tua, dan keempat kakinya yang tebal menopang tubuhnya yang megah. Ekor buayanya mengeluarkan kilau logam dan panjangnya 10 meter. Di punggungnya terdapat dua tonjolan, seolah-olah itu adalah dua gunung berapi mini. Saat dihembuskan, dua kepulan asap hitam keluar dari kawah gunung berapi, terkadang kuat, terkadang lemah. Raja buaya lava merangkak keluar dari tanah dan menatap Fang dan Bai. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada Fang Yuan. Fang Yuan dan Bai Ningbing menduduki peringkat empat gumas tertingkat awal, namun ia memiliki esensi primeval tingkat menengah peringkat empat. Indra Raja Buaya Lava sangat tajam, ia langsung merasakan bahwa di antara keduanya, aura Fang Yuan lebih menakutkan. Ia membuka mulutnya dan meraung, dan lebih dari seribu buaya lava perlahan mengepung Fang dan Bai. Menghadapi situasi berbahaya seperti itu, Fang Yuan tersenyum, itu hanya sekelompok buaya bawah tanah. Bai Ningbing, ayo bekerja sama dan bunuh Raja Buaya Lava ini. Oke, Bai Ningbing menjawab dengan ringan, tapi matanya dipenuhi dengan niat bertarung dan kepahlawanan. Saat itu, ketika mereka keluar dari gunung Qing Mao, mereka bertemu dengan Raja Buaya Lava dan menghindarinya. Sekarang, mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya, mereka berdua memiliki budidaya peringkat empat. Sekalipun Raja Buaya Lava ini adalah Raja Seribu Binatang, ia tidak dapat menghentikan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.